Jala Pedang Jaring Sutra Jilid 9. Orang itu sangat marah dengan perkataan Cho Tian Su, dia juga berkata, apakah kau tahu siapa siluman perempuan itu? Kau harus tahu kau sekarang ada di mana, kata Cho Tian Su. Semua orang pun tahu ini adalah Ho Asan, apakah ini bisa dijadikan alasan? Apakah kau tahu perguruan Ho Asan adalah perguruan lurus? Kelihatannya silatmu sangat tinggi, kau pasti tahu ilmu silat siluman perempuan itu adalah ilmu sesat, dia pasti bukan murid Ho Asan. Bila kau bukan komplotannya, kau seharusnya tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, mengapa harus membelanya, kata Cho Tian Su dengan dingin. Kau juga bukan murid Ho Asan, bila murid Ho Asan cukup kalau kau menangkap dia, aku tidak akan ikut campur. Orang itu terpaku dan bertanya, kau tahu siapa aku, kata Cho Tian Su. Aku melihatmu melempar senjata rahasia, aku tidak tahu siapa kau, tapi maksudku itu. Maksudmu bagaimana? Menjatuhkan batu ke dalam sumur pada saat orang itu berada di dalam sumur, itu bukan perbuatan dari perkumpulan lurus. Kata orang itu. Bocak tengik, kau berani tidak sopan kepadaku, sebenarnya aku harus tanya jelas dulu identitasmu baru membereskanmu, di sini ada dua jalan pilihan untukmu. Dia menganggap Cho Tian Su dan siluman perempuan masih satu komplotan. Dengan tertawa dingin Cho Tian Su berkata, aku tahu kau ingin melampiaskan kemarahanmu padaku, aku lebih tidak sudi bicara denganmu. Baiklah, apa maumu? Kata orang itu. Pertama, aku inginkah sendiri yang memusnahkan ilmu silatmu atau kau boleh mencari kere yang mudah lainnya untuk memusnahkan. Cho Tian Su tertawa terbahak-bahak dan berkata, kenapa bukan dengan kere yang lebih berat? Yang paling berat adalah dengan kere bunuh diri. Kata orang itu. Mengapa kau tidak memilih jalan ini saja? Benar, kau tidak perlu menggunakan banyak tenaga untuk membunuhku. Orang itu berkata, baik, jalan yang kedua adalah bertarung. Asal kau bisa menerima sepuluh jurusku. Kata Cho Tian Su. Asalkan kau bisa membunuhku, matipun aku rela, tidak perlu menghitung berapa jurus, kata orang itu. Baiklah aku harap dalam sepuluh jurus kau tidak mati dan bisa menerka aku sebenarnya dari perguruan mana. Kata-kata ini mengandung dua arti. Pertama, Cho Tian Su pasti tidak dapat menahan sepuluh jurusnya. Kedua, walaupun bisa bertahan, Cho Tian Su tidak akan tahu dia berasal dari perguruan mana. Kata Cho Tian Su. Baiklah, kalau Tuan ingin mengukur kemampuanku. Maaf, bila aku mulai bertindak tidak sopan. Cho Tian Su mengeluarkan jurus poan kean pit mencoba menotok dari kiri dan kanan. Orang itu tidak menghindar, malah mencengkram ke arah Cho Tian Su. Caranya mencengkramnya sangat aneh, apalagi tenaga dalamnya pun tidak biasa, sepertinya dia ingin merebut poan kean pit dari tangan Cho Tian Su. Guratan pena Cho Tian Su sangat aneh, pena kiri ke atas pena kanan ke arah luar, gerakan dua senjata ini di luar perhitungan orang itu. Orang itu sangat terkejut, dalam hati dia berpikir, sepertinya ini. Adalah ilmu silat sepasang pena menotok jalan darah. Dia memuji coretan pena Cho Tian Su yang indah. Dia langsung mengganti posisi, sepasang pena Cho Tian Su pun mengikuti ke arah orang itu. Orang itu berteriak. Sekarang aku akan menyerangmu. Hati-hati telapak tangan kirinya dengan ringan digerakan, telapak tangan kanan mengeluarkan dua jari untuk menotok. Dia bukan menotok, melainkan membuat dua jari sebagai pengganti pedang dan jurus ini adalah jurus pedang. Dia memakai jari untuk menotok, terus-menerus mengarah pada tujuh jalan darah Cho Tian Su. Cho Tian Su mengeluarkan semua kemampuannya untuk melawan orang itu. Orang itu memakai jari sebagai pengganti pedang tapi tidak sehebat poan kean pit. Meskipun begitu tapi Cho Tian Su tetap kalah dalam hal tenaga dalam. Dalam hati Cho Tian Su terkejut. Bila dia benar-benar memakai pedang, habislah aku. Orang itu langsung mengeluarkan tujuh jurus serangan, walaupun hanya memakai jari tapi poan kean pitnya hampir lepas dari tangan Cho Tian Su. Cho Retan yang hebat, sekarang sudah memasuki jurus ke-13, jadi aku yang kalah. Maaf aku ingin bertanya kepadamu, Cho Kim Sang dari Iang Chiu itu siapamu? Orang itu terus menatap Cho Tian Su dan bertanya. Dia adalah ayahku, maaf aku ingin bertanya, Chiang Pue ini adalah paman butong yang mana? Orang itu terkejut dan berkata. Benar-benar hebat, aku pun kalah dalam hal yang kedua, kata Cho Tian Su. Tidak, dalam jurus yang ke-12 aku baru mengetahui jurus Chiang Pue yaitu Lian Hoan Tui Beng Kiam Hoat, jurus pedang berantai pencabut nyawa. Akulah yang kalah, karena jurus Lian Hoan Tui Beng Kiam Hoat sangat rumit, murid-murid butong hanya bisa menguasai sedikit. Hanya lima butong tiang lo yang baru bisa mengusai dengan lancar dan menggunakannya. Orang itu tertawa terbahak-bahak dan berkata. Aku percaya dengan kata-katamu tadi, aku bersalah kepadamu, harap kau jangan marah. Kata Cho Tian Su. Chiang Pue terlalu sungkan, aku yang bersalah, aku harus minta maaf kepadamu. Orang itu berkata, sudah, sudah, kita tidak perlu basa-basi lagi, tapi aku yakin kau masih curiga kepadaku, mengapa dengan kejam menghadapi perempuan tadi. Kata Cho Tian Su. Aku yang ceroboh, bila Chiang Pue berbuat seperti itu, pasti ada alasannya. Apakah kau tahu siapa siluman itu? Baiklah aku akan memberitahumu siapa siluman itu. 20 tahun yang lalu di dunia persilatan ada seorang penjahat besar, ilmunya sangat tinggi dan dia masih muda. Orang itu bernama Kie Lek Dieng dan dia adalah putra Kie Yang Gan. Mengenai ayah dan anak ini, kau pasti sudah tahu. Dia bicara tapi matanya memelotop Ti Cho Tian Su seperti ingin mengetahui rahasia dalam hati Cho Tian Su. Cho Tian Su merasa aneh, dalam hati dia berpikir, mengapa dia memandangiku begitu? Apakah dia tahu bahwa aku sudah pernah bertemu dengan Kie Yang Gan? Dia segera menjawab. Ya, aku pernah dengar, orang itu berkata lagi. Kau pasti tahu bahwa Kie Lek Beng mati di bawah pedang milik lima butong tiang lo, kata Cho Tian Su. Ya, aku pernah dengar. Maaf Chian Pue, aku ingin bertanya, kau adalah lima butong tiang lo yang mana? Cho Tian Su sudah bertanya sebanyak dua kali mengenai identitas orang itu. Orang itu terpaku dan bertanya, Mengapa kau bisa tahu bahwa aku adalah salah satu di antara lima butong tiang lo? Ilmu pedang Chiam Pue sangat liai, Bila bukan salah satu dari lima butong tiang lo, pastilah ketua perguruan. Orang itu seperti sangat menikmati pujian Cho Tian Su, Dia tertawa dan berkata, Kau benar, aku adalah salah satu dari lima butong tiang lo bernama Ye U Hichu, Karena ingin mencari tahu tentang suatu hal maka aku berpakaian seperti orang biasa. Kata Cho Tian Su. Ternyata Anda adalah Ye U Hichu To Su, Terimalah hormatku kepada Anda. Tapi dalam hati dia berpikir, Ye U Hichu yang diceritakan oleh orang-orang sepertinya tidak sama dengan sosok orang ini. Ternyata Ye U Hichu sebelum menjadi To Su bernama Pang Kun, Kun berarti tampan, Dia adalah salah satu di antara lima butong tiang lo yang paling muda. Sudah menjadi tiang lo sebelum berusia. Empat puluh tahun, sekarang walaupun sudah berumur lima puluh tahun lebih. Seharusnya sisa ketampanannya masih ada, tidak akan berubah menjadi begitu menakutkan. Ye U Hichu seperti tahu pikirannya, dia berkata, Apakah kau ingin melihat wajah hasliku? Sewaktu berkata seperti itu sorot matanya memancarkan kesedihan yang sangat kental. Cohtian Su merasa perasaannya menjadi dingin, dia tidak berani menjawab. Ye U Hichu menarik nafas dan berkata, Dalam waktu sepuluh tahun ini, aku tidak pernah bertemu orang dengan wajah asliku, tapi hari ini merupakan pengecualian. Tiba-tiba dia menarik kulit wajahnya, ternyata dia memakai topeng yang sangat tipis dan ringan yang dibuat oleh tangan manusia. Begitu topeng itu dibuka, Cohtian Su berteriak, dia baru sadar bahwa itu tidak sopan. Ternyata wajah asli Ye U Hichu tidak tampan malah terlihat sangat jelek, tapi bila diperhatikan lagi lebih teliti lagi, wajah itu bukan bentuk aslinya karena sudah dirusak oleh orang lain. Melihat wajahnya yang penuh dengan bekas luka ada yang lurus dan horizontal, seperti jaring laba-laba. Menurut sepengetahuan Cohtian Su, luka ini dibuat dalam satu jurus serangan seperti diukir dengan pedang di wajahnya, luka itu seperti tulisan yang dibuat dengan goresan cepat. Cohtian Su sangat terkejut, dalam hati dia berpikir, Orang yang melukainya pasti ilmu pedangnya sudah sangat tinggi. Wajah orang yang berkulit tipis, begitu diukir sudah terjadi banyak luka, tapi tidak terkena tulangnya juga tidak melukai hidung dan mata. Sasarannya sangat tepat tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Ye U Hichu kembali memasang topengnya, dengan sedih tapi mencoba untuk tertawa, dia berkata, Apakah kau terkejut? Luka ini adalah pemberian dari Ki Ye Lek Beng, aku masih membencinya walaupun dia sudah mati. Cohtian Su terdiam, dia tidak dapat menjawab, karena tidak tahu dendam antara lima butong tiang lo dengan Ki Ye Lek Beng, dia tidak mau demi menjilat Ye U Hichu yang membenci Ki Ye Lek Beng. Cohtian Su bertanya, Lalu apa hubungannya dengan perempuan itu kata Ye U Hichu? Perempuan itu adalah salah satu dari sepasang siluman rase yang jernama Gin Ho. Dia adalah si adik yang bernama Boko Ankoan. Boko Ankoan adalah kekasih gelap Ki Ye Lek Beng, dia dipengaruhi oleh iluman itu hingga menjadi penjahat kelas berat. Dalam hati Cohtian Su berpikir, ternyata dia adalah Gin Ho, Boko Ankoan, wah ternyata aku sudah salah menolong orang. Ye U Hichu melihat Cohtian Su dan bertanya, Apakah kau juga kenal dengan Boko Ankoan? Ada yang pernah membicarakan dia? Siapa yang pernah membicarakannya? Cohtian Su menjadi kesal dalam hati dia berpikir, Tosu ini. Titik koma lalu banyak tanya. Dia tidak ingin rahasia ini diketahui, terpaksa dia berbohong, Waktu aku ke rumah He Tiong Wee untuk memberi selamat, ada yang membicarakan sepasang adik kakak ini, kata Jumizi. Bagaimana mereka mengatakannya? Sepertinya mereka sedang membicarakan mengenai senjata rahasia, mereka bilang senjata rahasia sepasang adik kakak ini bisa menandingi kehebatan senjata rahasia keluarga Tong dari Su Chuan. Tapi aku tidak percaya. Kata-kata Cohtian Su tidak dicurigai oleh Ye U Hichu, dia tertawa dan berkata. Yang berkata seperti itu memang sangat tepat, Boko Ankoan adalah iblis perempuan yang tadi. Kau sudah lihat kehebatan senjata rahasianya, tapi dia tidak begitu liai, kakaknya Kim Ho, Ras Hemas, lebih kuat. Yang pernah menyaksikannya, berkata mirip dengan senjata rahasia keluarga Tong dari Su Chuan. Katanya keluarga Tong sudah curiga kepada sepasang adik kakak ini. Pikir Cohtian Su, kalian senjata rahasia mereka memang berasal dari keluarga Tong, kelihatannya selain Ki Ye Yan Gan belum ada yang tahu, paling sedikit orang-orang Butong juga belum tahu. Ye U Hichu berkata, Ternyata kau pernah mendengar secara tidak sengaja, kau hanya tahu sedikit mengenai sepasang iblis ini, ternyata aku salah tebak, kata Cohtian Su. Guru, kira-kira siapa yang memberitahuku? Ye U Hichu tidak menjawab, tapi segera dia berkata, aku dan ayahmu sudah 10 tahun lebih tidak bertemu tapi aku juga bersahabat dengan ayahmu. Aku kira kau juga tahu, kata Cohtian Su. Memang ayah sering bercerita tentang guru. Sebenarnya ayahnya hanya berkata tentang lima Butong Tiang Lo. Ye U Hichu yang sombong, tidak menyangka Cohtian Su begitu hormat kepada yang lebih tua, dia sangat puas dan dia berkata, aku ingin bertanya kepadamu, harap kau mau menjawab dengan jujur. Aku jarang tahu keadaan di dunia persilatan juga jarang mengurusi masalah orang lain, apa yang ingin guru tanyakan? Tapi dalam hati Cohtian Su sudah siap menjawab, bila dia bisa menjawab, dia akan menjawab, bila tidak, dia tidak akan menjawab. Ye U Hichu seperti tahu pikirannya, dia berkata, aku ingin bertanya tentang ayahmu, boleh dibilang untuk kebaikan ayahmu. Kata Cohtian Su. Kalau ada kebaikan untuk ayahku, kenapa aku harus menutup-nyutupinya? Dia berkata seperti itu supaya bisa mundur. Apakah unumum demi kebaikan ayahnya, dia yang menentukan. Bila perlu berbohong akan dilakukannya. Tanya Ye U Hichu. Apakah kau pernah tinggal di rumah Kie Yan Ganguru? Dengar dari mana? Ye U Hichu senang bertanya-tanya, dalam hati Cohtian Su juga harus berpikir, harus berkata jujur atau tidak. Kata Ye U Hichu. Tamu yang datang ke rumah Hie memberitahuku, setelah Kie Yan Ganguru, membuat keributan, beberapa hari kemudian ada yang melihat kau bersama dengan cucu Kie Yan Ganguru naik dalam satu perahu. Kie Su Giok dan Kie Yan Ganguru sama-sama membuat keributan di rumah Hie, mereka diperhatikan oleh tamu-tamu Hie, itu tidak aneh. Cohtian Su terkejut dan berpikir, untung mereka hanya tahu Kie Su Giok tapi tidak tahu Keng Hie Kun juga ada di dalam perahu. Benar, aku menerima undangan untuk tinggal di rumah Su Giok karena aku ingin mengenal kakeknya yang terkenal itu. Aku juga tahu dia adalah adik seperguruan Hie Tian, tapi dendaman antara Hie Tian dengan Hie Tiong Wee aku tidak tahu juga tidak mau tahu. Aku jadi tamunya tapi telah mau membantu Hie Tian, kata Cohtian Su. Ye U Hie Chu tertawa dan berkata, kau tidak perlu menjelaskannya, aku tahu kau tidak membantu Hie Tian. Hie Tian, dia juga tidak mau kau membantunya. Katanya nonak ia itu sangat cantik apalagi kakeknya adalah pesilat nomor satu di Du Yiu Persilatan, bila aku jadi kau, aku juga tidak bisa menolak undangannya. Sewaktu dia masih muda dia dijuluki laki-laki yang berwajah tampan, walaupun Cohtian Su tidak tahu Ye U Hie Chu sewaktu masih muda tapi dia tahu pasti banyak berhubungan dengan perempuan. Wajah Cohtian Su menjadi merah dan berkata, Guru, jangan tertawakan aku. Sebenarnya dia ingin Ye U Hie Chu salah sangka kepadanya. Kata Ye U Hie Chu. Aku tidak bercanda, jujur saja, aku berharap kau bisa menikah dengan cucu Kie Yan Gan, putra Kie Yan Gan tidak baik, begitu juga dengan cucu muridnya, tapi bila Kie Yan Gan adalah orang yang netral, bila tidak terpaksa, kita tidak akan mau bermusuhan dengannya. Bila kau menjadi menantu cucunya mungkin kita bisa mendapat kebaikan. Kata Cohtian Su. Aku dan Nona Kie hanya bertemu secara tidak sengaja mana bisa membicarakan tentang pernikahan, aku bukan orang yang ingin mencapai posisi tinggi. Ye U Hie Chu tertawa dan berkata, dia baru mengenalmu tapi sudah mengundangmu bertemu ke rumahnya, bila bukan karena sayang mana mungkin kalian langsung cocok? Aku harap kau bisa menjadi menantu keluarga Kie. Banyak orang persilatan yang ingin seperti ini, tetapi mengapa kau tidak? Kata Cohtian Su. Guru, apa yang ingin Anda ceritakan? Mengapa menyangkut? Pautkan dengan diriku? Ye U Hie Chu tertawa dan berkata, masalahmu juga masalah yang penting. Apakah kau tahu sebabnya? Karena mereka khawatir Hwi Tian sudah membuat keributan di rumah Hie Walaupun aku tidak berada di sana, tapi ada yang memberitahuku, Hwi Tian terluka karena nyonya Hie, terakhir Nona Kie datang dan menolong kakak seperguruannya, apakah benar? Benar. Kata Ye U Hie Chu lagi. Karena mereka sudah tahu hubungan antara Hwi Tian dan Nona Kie, mereka adalah kakak adik seperguruan juga sepasang kekasih, Bila Nona Kie mau menikah dengan kakak seperguruannya, Hwi Tian akan menjadi menantu Kie Yan Gan. Kita akan lebih sulit menghadapi Hwi Tian. Sayang Tuan Kiamta dan Hie Tiongwe belum tahu hubunganmu dengan Nona Kie, bila tahu mereka tentu akan senang, paling sedikit bisa mengurangi kekhawatiran. Kata Cohtian Su. Guru, aku dan Nona Kie tidak mempunyai hubungan apa-apa, kau jangan menyebarkan gosip, kata Ye U Hie Chu. Aku tahu kau khawatir karena belum tiba waktunya, aku tidak akan menanyakannya. Aku dan Kiamta memiliki perbedaan, mereka ingin berhadapan dengan cucu murid Kie Yan Gan, Hwi Tian. Bila aku berhadapan dengan putra Kie Yan Gan lebih sulit lagi, karena itu aku hanya bisa membereskan sendiri masalah ini. Cohtian Su mendengar yang aku hadapi adalah putra Kie Yan Gan, dia sudah mengerti kalimat ini. Apa yang ingin dia ketahui? Benar saja Ye U Hie Chu berkata lagi. Yang ingin ku ketahui adalah mengenai putra Kie Yan Gan, katanya dia belum mati, apakah kabar ini benar? Kau harus jawab. Dengan jujur. Di bawah pedang, wajah sudah rusak. 20 tahun dendam lama, tidak dapat dilupakan apa yang akan terjadi. Bab 10. Keanahan membuat terkejut ketua dibunuh. Terkurung di batu yang sepi perempuan cantik menaruh hati. Aperubahan dihoasan. Cohtian Su pura-pura terkejut dan berkata, Apa? Kie Le Geng belum mati. Bukankah kau yang bilang dia mati di bawah ilmu pedang butong? Dia terluka parah dan jatuh ke sungai, Mengapa masih bisa hidup? Kata Ye U Hiju. Lebih dari 10 tahun aku juga mengira seperti itu, tapi sekarang aku mendapat kabar yang membuatku berpikir kembali. Apakah ada yang sudah bertemu dengannya? Benar, ada orang yang pernah bertemu dengannya, dan orang itu mempunyai ciri-ciri seperti dia. Seperti dia? Apa maksudnya? Tanya Cohtian Su. Teman yang bertemu dengannya, sangat mengenali ilmu silatnya, memang wajahnya tidak mirip jadi belum dapat dipastikan apakah di Aki Ye Lek Beng atau bukan. Kejadiannya begini, di ibu kota ada sebuah kantor Piau, pengiriman barang, yang bernama Sin Hoan, ketua kantor itu bernama Tong Huyian, adiknya bernama Tong Huyian. Ia mempunyai seorang teman baru, tidak ada yang tahu identitasnya tapi ilmu silatnya sangat tinggi. Melihat ilmu silatnya, sepertinya itu adalah ilmu silat keluarga Kie. Kata Cohtian Su. Apakah temanmu sebelumnya memang sudah kenal, dengan Kie Lek Beng? Mereka kenal dan juga pernah dirugikan oleh Kie Lek Beng, menurut mereka wajah orang itu sama sekali tidak mirip dengan Kie Lek Beng, wajahnya ada bekas luka, ilmu silat dan gerak-geriknya sehari-hari memang mirip dengan Kie Lek Beng. Bila wajahnya tidak mirip pasti bukan dia. Wajah bisa diubah dengan keterampilan tangan, walau bagaimanapun ilmu silatnya ditutup-tutupi, tapi di mata pesilat lain tetap bisa tahu berasal dari mana gerak ilmu silatnya. Kami lima butong tiang lo tidak mampu membunuh Kie Lek Beng, bila Kie Lek Beng memang hidup kembali, dia pasti akan kembali mencari lima butong tiang lo, walau kemungkinannya kecil tapi kami tetap harus waspada karena itu sebelum tahu apakah Kie Lek Beng masih hidup atau memang sudah mati, tapi aku lebih percaya bahwa dia masih hidup. Adik, kau sekarang sudah tahu mengapa aku harus menangkap siluman perempuan itu, dia adalah kekasih gelap Kie Lek Beng. Bila Kie Lek Beng masih hidup dia pasti tahu, tapi sayang, aku sangat malu dan minta maaf, ini semua kesalahanku, merusak rencana guru. Kata Ye Uhicu, Hal itu sudah lewat, jangan salahkan dirimu lagi, lebih baik kita cari jalan kedua, melalui jalan ini kita bisa menemukan Kie Lek Beng yaitu menemui ayahnya, Kie Leng Gan. Ye Uhicu tertawa kecut dan berkata lagi, Kie Ciam Pue dan siluman itu tidak sama, aku bisa menangkap perempuan itu dan memaksanya mengatakan di mana Kie Lek Beng, tapi Pak Tua itu adalah posilat nomor satu di dunia persilatan, aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Kali ini aku ke Hoasan adalah untuk meminta bantuan kepada teman-teman Hoasan, menurutku ketua perkumpulan Hoasan yaitu Tian Koan, dan Tian Hian mereka pernah berteman dengan Kie Yan Gan, aku tidak meminta mereka untuk bertarung dengan Kie Yan Gan, hanya meminta Kie Yan Gan jangan melindungi anaknya, bila putranya sudah kembali ke rumah, harap dia mau menyerahkannya kepada kami. Kata Chow Tian Su. Apakah kau mengira Kie Yan Gan mau melakukannya? Apalagi dia hanya mempunyai anak satu-satunya. Benar, dia memang hanya mempunyai satu anak, putranya ikur luka di bawah pedang butong Tiang Lo. Dia tidak membalas dendam kepada kami itu juga sudah sangat menguntungkan, sekarang bila disuruh untuk menyerahkan putranya dia pasti tidak akan bersedia. Walau dia tidak bersedia, tapi kami sudah minta izin asal dia tidak turut campur, perkumpulan butong masih sanggup mengalahkan Kie Lek Beng, kami sudah memikirkan hal yang terburuk, bila perlu kami akan mengundang ketua Xiao Ling, Gobi Cheng Seng, dan Butong, meminta agar mereka mau bergabung untuk menghadapi Kie Yan Gan dan putranya. Bila Kie Yan Gan masih melindungi putranya, kami akan langsung bergabung melawannya. Dalam hati Chow Tian Su berpikir, kau terlalu pandai dalam memperhitungkan segalanya, perkumpulan-perkumpulan itu pasti akan menolak. Dengan sengaja Chow Tian Su berkata, apakah ketua Hoa San sudah berjanji akan mendukungmu apakah kau tidak melihat aku seorang diri turun dari gunung? Bila mereka setuju, aku tidak perlu menangkap siluman itu. Tian Hian Tosu sebenarnya adalah temanku tapi sekarang dia sedang bertapa dan tidak bisa terus diganggu, yang lainnya kemohon mencari Kie Yan Gan pun pasti tidak akan mau. Tapi aku juga tidak menyangka, secara kebetulan begitu turun dari gunung sudah bertemu dengan siluman itu. Siluman itu kabur setelah bertemu denganmu, jalan pertama tidak berhasil, begitu juga dengan jalan kedua, sekarang sudah kutemukan jalan ketiga. Chow Tian Su tertawa kecut dan berkata, apakah guru menganggapku sebagai jalan yang ketiga? Mungkin jalan ketiga pun akan gagal, kata Ye Uhicu. Kau baru pulang dari keluarga Kie, sepertinya kau tidak bertemu dengan Kie Lek Beng, tapi sedikit banyak kau pasti tahu. Apakah Kie Yan Gan pernah cerita kepada cucunya bahwa ayahnya masih hidup? Aku tidak tahu, apakah mereka pernah membicarakan hal ini, tapi nona Kie belum pernah bercerita tentang ayahnya. Chow Tian Su tidak ingin mengatakan kepada Ye Uhicu bahwa Kie Lek Beng masih hidup karena dia mempunyai rencana lain. Memang benar, Kie Lek Beng adalah musuh ayahnya, Chow Tian Su tidak ingin mengatakan kepada Ye Uhicu bahwa Kie Lek Beng masih hidup karena dia mempunyai rencana lain. Memang benar, Kie Lek Beng adalah musuh ayahnya, Kie Yan Gan juga takut kalau putranya akan membunuh ayahnya, tapi dalam hati Cho Tian Su berharap permusuhan ini bisa diselesaikan dengan baik. Hari itu ketika dia pura-pura tidak sadar, kemudian mendengar pembicaraan antara Kie Yan Gan dan Ting Po, dia jadi mengetahui semua masalah itu, yaitu sebelum menikah dengan ayahnya ibu itirnya pernah menikah dengan Kie Le Beng dan sebelum menikah dengan Kie Le Beng, ibu tirnya sudah pernah berkasih-kasihan dengan ayahnya. Kie Le Beng selalu menyiksa ibu tirinya, terakhir setelah Kie Le Beng meninggal, ibu tirinya baru menikah dengan ayahnya. Ayah dan ibu tirinya tidak salah, karena tidak mendapat cinta dari istrinya, Kie Le Beng menjadi marah. Sepertinya semua ini masih bisa dimaafkan. Dia juga tidak tahu siapa yang sudah menyerangnya secara tiba-tiba, apakah dia Kie Le Beng? Bila dia memang Kie Le Beng, dia tidak akan dendam, walaupun Kie Le Beng ingin dia mati, entah mengapa dia tidak yakin penyerangnya adalah Kie Le Beng, tapi yang menolongnya adalah ayah Kie Le Beng yaitu Kie Yan Gan. Apalagi dia dan Sugiyok bukan teman yang kenal begitu saja. Dari pembicaraan antara Kie Yan Gan dan Ting Po dia merasa walau Kie Yan Gan terus memaki-maki putranya tapi di dalam hatinya, sebenarnya dia sangat sayang kepada putranya. Kie Yan Gan menyuruh Ting Po ke Yang Chi dengan tujuan melarang putranya membuat kesalahan lebih besar lagi, dia ingin melindungi ayah Choh Tiansu di lain sisi, dia juga melakukan semua ini demi putranya. Dia berhutang budi kepada Kie Yan Gan, biaya dia membantu orang lain membunuh Kie Le Beng, apakah ini berarti air susu dibalas dengan air tuba? Dia berpikir, walaupun rencana Ye U Hichu bisa membuat Kie Le Beng mati sekali lagi, tapi juga akan membuat banyak orang persilatan berkorban, orang yang tidak berdosa akan banyak mati, dan mereka tidak bisa seperti Kie Le Beng, bisa hidup kembali. Karena itu dia menutup mulutnya, tidak akan membuka rahasia tentang hidup atau matinya Kie Le Beng. Ye U Hichu sangat kecewa dan berkata, Coba kau pikir lagi, apakah mereka pernah mengatakan tentang putra Kie Yan Gan? Choh Tiansu menggelengkan kepala, Ye U Hichu terdiam lama baru berkata, Kie Yan Gan dan Ting Po adalah rubah tua, mereka tidak akan memberitahu kepada orang lain, ketika kau di sana, apakah Kie Chiam Poe memperlakukanmu dengan baik? Choh Tiansu menjawab, Aku berbeda dua generasi dengan beliau, dia memperlakukanku tidak baik juga tidak buruk. Ye U Hichu berkata pada dirinya sendiri, ini sangat aneh, mungkin dia belum tahu. Belum tahu tentang apa? Kie Le Beng adalah musuh butong juga musuh ayahmu, apakah kau tidak tahu? Choh Tiansu pura-pura terkejut dan berkata, Apakah benar mengapa ayahku tidak pernah memberitahuku? Mengapa dia bisa bermusuhan dengan ayahku? Aku pun tidak tahu, kabar ini aku ketahui dari Tong Hoai Ie, katanya teman barunya ini sangat benci kepada pendekar Kang Lem, Choh Kim Sang, bila orang itu adalah Kie Le Beng ini akan berbahaya untuk ayahmu. Choh Tiansu agak tenang. Ternyata dia hanya tahu tentang itu saja, kata Choh Tiansu. Bila guru ingin tahu, mengapa tidak pergi ke ibu kota dan menanyakannya langsung kepada Tong Hoai Ie, walau sedikit berbahaya itu lebih baik daripada ke rumah Kie. Kata Ye U Hichu. Kau tidak tahu aturan butong pertama, tidak boleh menjadi pejabat, kedua, tidak boleh bekerja di kantor Piau. Aku adalah butong Tiang Lo. Aku harus menjadi contoh bagi murid-murid butong, kalau bisa jangan berteman dengan mereka. Sebenarnya dia takut bertemu dengan Kie Le Beng di ibu kota. Bila lima butong Tiang Lo pergi ke ibu kota akan segera diketahui oleh Kie Le Beng. Choh Tiansu mulai kesal kepada Ye U Hichu, dalam hati dia berpikir, Aku harus tetap melayaninya kemudian dia berkata, Terima kasihkah sudah menasihatiku, aku pamit dulu karena akan pergi ke ibu kota. Waktu itu terdengar bunyi lonceng, suara itu datang dari puncak gunung, membuat gelendang telinga berdenging. Choh Tiansu melihat ke puncak gunung, puncak itu tertutup oleh kabut. Dia terkejut, dalam hati dia berpikir, Dari tempat yang begitu jauh, bisa terdengar bunyi lonceng dan suaranya begitu terburu-buru, tidak seperti suara lonceng dari kuil-kuil biasa. Kau jangan turun gunung dulu, kata Ye U Hichu Guru, ada pesan apa untukku? Apakah kau mendengar bunyi lonceng itu? Suaranya begitu keras, orang tuli pun dapat mendengar kata Ye U Hichu. Kau dengar bunyi lonceng itu begitu terburu-buru bukan? Apakah kau tahu itu artinya apa? Aku ingin bertanya kepada guru, kata Ye U Hichu. Itu adalah suara lonceng untuk mengumpulkan semua orang Ho Asan. Lonceng itu terletak di puncak gunung, beratnya 5.400 kg, sekali berbunyi bisa terdengar hingga 10 km, bila bukan hal yang penting, lonceng itu tidak akan dibunyikan. Itu artinya apa? Tanya Chow Tiansu. Pastilah terjadi sesuatu di perkumpulan Ho Asan kalau itu gara-gara orang dalam sepertinya tidak akan apa-apa, tapi bila hal itu disebabkan oleh orang luar yang masuk ke Ho Asan dan membuat keributan di sana serta merugikan perkumpulan Ho Asan, bila sekarang kau turun gunung, kau akan dicurigai oleh murid-murid Ho Asan. Walaupun Chow Tiansu tidak menyukai Ye U Hichu, tapi dia memikirkan kata-katanya yang masuk akal, segera dia berhenti melangkah dan berkata, perkumpulan Ho Asan adalah perkumpulan besar, murid-murid Ho Asan paling sedikit ada ratusan hingga seribu orang, siapa yang berani membuat keributan di sana? Mereka dengan cepat naik ke atas gunung, terlihat di dinding jurang ada tulisan HWI Simsik, batu hati pulang, dengan huruf yang besar. Di jurang itu terbentang rantai besi yang panjang, kira-kira panjangnya ada puluhan meter dan rantai itu sudah berkarat, bergoyang-goyang karena hembusan angin yang kencang, membuat hati orang menjadi tidak tenang. Di sebelah kiri dinding ada tulisan harus ingat kepada ayah dan ibu, di kanan dinding tertulis berani untuk maju. Kata Chow Tiansu. Kedua kalimat itu sangat bertolak belakang, setiba di tempat yang begitu berbahaya, bila ingat terus kepada ayah dan ibu bagaimana bisa punya semangat untuk terus maju? Karena yang menulis adalah orang yang berbeda. Belum tentu orang dalam, seperti siluman perempuan Gin Ho, dia juga tidak ada hubungannya dengan perkumpulan Ho Asan. Dia terdiam sebentar dan berkata lagi. Mengapa siluman perempuan itu bisa berada di Ho Asan? Benar-benar aneh, tapi ini pasti bukan tanpa alasan, apakah dia ada komplotannya di sini? Kemudian diketahui oleh murid-murid Ho Asan. Kata Chow Tiansu dengan tertawa. Apakah guru curiga bahwa aku adalah komplotannya? Yeu Hichu juga tertawa. Kita sudah membicarakannya dari tadi, aku tidak mencurigaimu, tapi apakah murid-murid Ho Asan akan percaya kepadamu? Lebih baik sekarang kau ikut aku, aku akan melindungimu. Sembil bicara dia mulai mendaki gunung, terpaksa Chow Tiansu mengikutinya. Bunyi lonceng sudah berhenti, terlihat ada asap biru keluar dari puncak itu, kata Yeu Hichu. Kelihatannya benar-benar ada musuh yang datang dari luar, murid-murid Ho Asan sedang mencarinya. Lanjut Yeu Hichu lagi. Aku baru bertemu dengan ketua Ho Asan yaitu Tian Koan Tojin. Rupanya telah terjadi sesuatu di perkumpulan Ho Asan, aku harus kembali untuk melihatnya, walaupun tidak membutuhkan bantuanku, aku harus menggunakan nama Butong sebagai rasa simpatiku. Kata Chow Tiansu. Aku tidak mengenal satupun dari murid-murid Ho Asan, aku hanya orang kecil tidak bisa berteman dengan mereka. Yeu Hichu mengerutkan dahi dan berkata, walaupun kau tidak berteman dengan mereka, tapi mereka pasti mengenal layahmu, kau ikutlah naik ke puncak, setelah kita tahu apa yang sudah terjadi, saat itu kau mau turun gunung pun tidak apa-apa. Chow Tiansu tertawa kecut. Aku harus menghindari kecurigaan mereka. Guru, dengan terpaksa kau harus menjadi pengawalku. Kata Chow Tiansu. Huruf yang terdapat di sebelah kanan adalah berani untuk maju, huruf itu ditulis dengan sangat tegas, sepertinya orang yang menulis huruf itu bisa ilmu silat. Benar, jawab Yeu Hichu, huruf-huruf ini adalah kakek guru yang pertama yang mendirikan perkumpulan Ho Asan yang menuliskannya. Dia memakai tempat ini untuk melatih murid-muridnya, yaitu melatih ilmu meringankan tubuh karena itu dia memberi semangat berani untuk maju. Sepertinya murid-murid Ho Asan jarang naik turun di sini tanya Chow Tiansu. Benar, karena murid-murid yang bisa berlatih hingga berjalan di jurang ini tidak banyak. Tapi orang yang belajar ilmu silat biasanya ingin mendapat ilmu silat yang lebih tinggi, selalu memegang rantai dan dengan susah payah mendaki, tapi di sini adalah jalan yang tercepat untuk mendaki ke atas. Kata Chow Tiansu. Yang kiri tertulis harus ingat kepada ayah dan ibu, coretannya hampir sama dengan huruf HWI simsik, ditulis dengan mantap dan pelan, sepertinya yang menulis adalah orang yang terpelajar. Kata Yeu Hichu. Benar, dia berasal dari dinasti Tau. Yang menuliskannya adalah Honih, di sini pun ada sedikit ceritanya, katanya pada saat Honih naik ke atas gunung ini dia tidak berani turun lagi, karena itu dia menangis dan melempar bukunya. Setelah tiba di rumah dia menulis HWI simsik dan harus ingat kepada ayah dan ibu, kedua kalimat ini dia menyuruh tukang ukir untuk mengukirnya, maksudnya adalah orang yang sudah sampai di tempat ini harus berhenti dan kembali lagi ke tempat asal. Kita sudah tiba di sini, kita mau naik terus atau kembali ke tempat tadi kata Chow Tiansu. Kita bukan murid Kong Hucu karena ini adalah jalan pintas untuk naik ke atas gunung, karena itu aku mengajakmu lewat sini. Apakah aku sanggup melakukannya? Ilmu meringankan tubuhmu pasti tinggi, jangan sungkan, ayo kau dulu. Chow Tiansu mengerti maksudnya dari berkata, Baiklah, aku akan jalan dulu meskipun jatuh akan ada guru yang menolongku. Chow Tiansu memegang rantai, seperti main ayunan, semakin diayun semakin tinggi, terakhir dia melepaskan rantai dan terbang ke atas, di tengah udara dia berkata, Guru, jangan tertawakan aku. Yeo Hicu terkejut dan memuji. Ilmu meringankan tubuh yang bagus. Ilmu meringankan tubuh yang bagus dari HWI Simsik juga ada yang berteriak. Orang itu bukan memuji, Chow Tiansu baru turun, orang itu sudah menusuknya dengan pedang dan berteriak. Siapa kau? Berani tidak sopan datang ke Hoasan robohlah dia adalah seorang tosu. Pedang datang dengan cepat dan ganas, Chow Tiansu sangat marah. Kau beium tahu aku siapa, tapi sudah menyuruhku menyerah sungguh tidak sopan. Dia tahu orang itu pasti murid Hoasan. Chow Tiansu marah karena, pertama, kedua kaki baru menapak tanah sudah diserang dengan begitu cepat, Chow Tiansu harus berjaga supaya tubuhnya bisa seimbang. Terlihat Chow Tiansu hampir jatuh dan tubuhnya miring ke depan sebenarnya dengan tubuh condong ke depan dia bisa menotok orang itu dengan penanya. Orang itu terkejut, segera dia membalikan tubuh dan pedangnya pun dimiringkan untuk menghindari pena Chow Tiansu. Kemudian dia menusuk ke arah tenggorokan Chow Tiansu. Jurus yang pertama adalah menotok dengan pedang, jurus yang kedua dikeluarkan untuk membunuh Chow Tiansu. Waktu itu juga Chow Tiansu sudah mengangkat poan ke antip, berdatang pula seorang tosu yang lain, dia berteriak, adik, tangkap dia hidup-hidup. Jurus pedangnya digerakkan lebih cepat lagi, dalam satu jurus sudah menotok ke arah enam jalan darah. Chow Tiansu berteriak. Mengapa kalian tidak bertanya jelas dulu, dengarkan kata-kataku. Kata-kata Chow Tiansu belum habis, kedua tosu itu menyerang dari kiri dan kanan, Chow Tiansu sudah tidak mempunyai waktu untuk bicara. Ternyata kedua tosu itu adalah murid dari ketua Hoasan, yaitu Tian Koan. Yang pertama bernama Han Hi, yang kedua bernama Hong Ku. Yang menyerang Chow Tiansu pertama kalinya adalah Hong Ku, sifatnya pemarah, dia sedang sedih karena dalam perkumpulan mereka sedang terjadi perubahan yang menyedihkan. Dia melihat ada orang yang tidak dikenal dengan silat yang begitu tinggi masuk ke dalam perkumpulan mereka. Dia menganggap Chow Tiansu adalah musuh, jurus pertama yang dikeluarkan bukan untuk membunuh Chow Tiansu, tapi setelah bertarung dia hampir kalah, hal itu memaksanya mengeluarkan serangan untuk membunuh. Sekarang dia mengikuti kata-kata kakak seperguruannya. Kembali dia memakai jurus menotok jalan darah dengan pedang. Chow Tiansu tentu saja tidak mau ditotok, dia menahan serangan kakak beradik ini. Chow Tiansu mengangkat sepasang kuasnya untuk menahan serangan Hong Hi, terdengar suara senjata berbunyi. Chow Tiansu ingin bicara lagi tapi dia sudah diserang oleh Hong Ku dan Hong Ku berkata, Aku tidak punya waktu mendengar cerita palsumu, setelah tertangkap kau baru bisa berkata dengan jujur. Chow Tiansu menotok jalan darah dengan pedang memang jurus yang aneh, tapi belum tentu bisa mengalahkanku. Dia sedang marah, dia ingin mengeluarkan jurus yang mematikan tapi akhirnya dia memilih untuk menahan diri. Pikir Chow Tiansu, bila Yeu Hichu Tosu sudah datang, semuanya akan menjadi jelas. Chow Tiansu menahan serangan mereka, saat itu dia melihat ada dua orang lagi yang bersiap-siap mengeluarkan pedang untuk menyerangnya. Kata Hon Hi, Adik Pai, Adik Hai, kalian lihat ke dekat jurang, apakah masih ada komplotannya? Si bocah tengik ini tidak akan bisa lari, di sini tidak perlu bantuan kalian. Dua orang itu berjalan mendekati jurang, belum sampai di ujung, Yeu Hichu sudah naik. Begitu naik Yeu Hichu berteriak, berhenti. Semua adalah orang sendiri. Tapi kedua orang itu tidak berhenti, malah menyerangnya dengan pedang. Yeu Hichu berteriak lagi, Apakah kalian tidak mengenalku? Kedua orang itu masih menyerang, dan berkata, Siapa kau? Belum habis bicara, mereka merasa jalan darah di tangan tertotok, ternyata Yeu Hichu dengan ringan telah menotok mereka. Pada waktu yang sama, Chow Tiansu juga mengalami perubahan. Kedua orang itu tidak berhenti, tapi kedua Tosu itu berhenti terlebih dulu. Karena Chow Tiansu melihat kedua orang itu masih menyerang. Yeu Hichu, harapan Chow Tiansu langsung hilang, segera dia mengeluarkan jurus yang lebih tinggi, penanya disilangkan, yang kiri menotok Hanhi, yang kanan menotok Hanku. Tapi begitu Chow Tiansu mengeluarkan jurus, Hanhi sudah keluar dari lingkaran pertarungan, dia lolos dari totokan Chow Tiansu, tapi Hanku malah maju ke depan, untung dengan cepat Chow Tiansu masih menahan penanya. Tapi baju Hanku di bagian dada sudah berlubang, bila Chow Tiansu tidak cepat-cepat menarik kembali tangannya, dada Hanku pasti sudah berlubang. Hanku terpaku dan Hanhi berteriak. Sute, jangan kurang ajar. Guru ini adalah guru butong yaitu Yeu Tosu. Ilmu silat Hanhi masih di bawah Chow Tiansu, Chow Tiansu pun melihat sikapnya sudah tidak bermusuhan lagi, dia tahu Chow Tiansu belum mengeluarkan semua jurusnya. Dia melihat Hanku tidak terluka, maka dua orang itu berteriak lagi. Kedua orang itu belum habis bicara, mereka merasa tangan mereka sudah mati rasa, pedang yang dipegang pun sudah terlepas. Kedua pedang hampir jatuh bersamaan, Yeu Hicu melambaikan lengan bajunya, pedang sudah terguling terangkat lagi dan pegangan pedang sudah kembali lagi kepada pemiliknya. Dengan tersenyum dia berkata, Maafkan aku. Apakah kalian adalah murid-murid hoasan orang persilatan lebih mementingkan mati daripada dihina? Senjata dijatuhkan oleh musuh, itu adalah hal yang paling memalukan. Walaupun kalah oleh orang yang berilmu lebih tinggi tapi hati mereka tetap tidak suka. Yeu Hicu tahu aturan ini karena itu dia mengembalikan pedang itu dengan cepat, orang tidak sempat melihatnya. Bila tidak berdiri di sisinya, tidak akan tahu bahwa pedang milik kedua orang itu pernah terlepas. Kedua orang itu terkejut dan berterima kasih, dalam hati mereka berpikir. Kelima butong tiang lo benar-benar bukan nama kosong, dengan senang hati kedua orang itu membungkukan tubuh dan memberi hormat kepada Yeu Hicu. Yeu Hicu tertawa dan berkata, Kali itu aku kehoasan, tapi sudah 18 tahun yang lalu, sekarang aku sudah berbeda dengan yang dulu, wajahku sudah bukan wajah asli lagi pantas kalian tidak kenal denganku. Han He dan Hon Ku pun datang untuk memberi hormat. Karena Han Ku dan Hon He adalah murid dari ketua hoasan yakni Tian Kuan Tojin. Jadi ketika Yeu Hicu mengunjungi gurunya, mereka sudah pernah bertemu. Sebelum Yeu Hicu sempat bertanya kepada mereka, mereka sudah bertanya dulu kepada Chow Tian Su. Dua buah matu memelotopti Chow Tian Su, pedang yang panjang belum dikembalikan ke tempatnya, dengan dingin dia bertanya. Pendekar ini adalah, karena dia dirugikan oleh Chow Tian Su, kemarahannya belum reda. Yeu Hicu tertawa dan berkata, Dia adalah putera dari pendekar Kang Lem, Chow Kim Sang, aku adalah Chow Tian Su, maaf bila telah berlaku tidak sopan, kata Han He. Ini hanya salah paham, tidak ada hubungan dengan Chow To'ako, seharusnya kami yang minta maaf. Han Ku berkata, Mengapa Chow Tai Hiap bisa berada di sini? Kau mewakili ayahmu datang ke sini atau sekedar menikmati keindahan Ho Asan? Aku hanya lewat Ho Asan dan bertemu dengan guru Yeu Hicu, kata Han Ku. Benar-benar suatu kebetulan, maaf aku ingin bertanya, apakah Chow Tai Hiap bertemu dengan Yeu Hicu di kaki gunung atau di atas gunung? Apakah Chow Tai Hiap mendengar suara lonceng karena dua jam yang lalu Yeu Hicu baru pamitan dengan Tian Ku'an, dia diantar oleh Hon Hi dan Hon Ku keluar dari pundak gunung itu. Sekarang Yeu Hicu sudah berada di HWI Sim Sik, bila dihitung-hitung Chow Tian Su bertemu dengan Yeu Hicu pasti bukan di kaki gunung. Dia bertanya dengan sangat jelas bila Chow Tian Su sudah tiba lebih dulu di puncak gunung berarti dia adalah orang yang dicurigai. Kata Hon Hi. Sute, jangan bertindak tidak sopan kepada putra Chow Kim Sang. Yeu Hicu juga tampak tidak senang dan berkata, aku dan Chow Tai Hiap hanya bertemu secara kebetulan, bila bertemu dengan gurumu baru aku akan memberitahunya, aku mendengar bunyi lonceng yang terburu-buru, tolong beritahu kepadaku, sudah terjadi apa di sini? Hon Hi menjawab dengan sedih. Terima kasih atas perhatiannya, tapi Anda tidak akan bisa bertemu dengan guruku lagi. Yeu Hicu terkejut dan berteriak. Apa kau bilang? Aku baru saja berpisah dengan gurumu, apakah? Dengan suara rendah Hon Yeu menjawab, guruku sudah meninggal. Ini benar-benar seperti mendengar petir di siang bolong, mimpit pun tidak menyangka. Suara lonceng berbunyi begitu tergesa-gesa, dia tahu pasti telah terjadi sesuatu yang penting tapi tidak disangka, kabar yang diperoleh lebih buruk dari dugaannya. Dia bengong sebentar dan langsung berteriak. Bagaimana bisa terjadi? Tadi ketika kami berbincang-bincang, beliau masih sehat walafiat. Hon He menjawab, Guruku mati dengan tidak jelas. Kalimat ini membuktikan bahwa gurunya mati dengan tidak wajar. Gurunya adalah ketua perkumpulan Hoasan bukan orang biasa. Pikir Chow Tiansu, pantas harus membunyikan lonceng untuk mengumpulkan semua orang karena ketua mereka mati dengan tidak wajar, mereka ingin cepat-cepat mencari pembunuhnya. Untung saja tadi aku tidak turun gunung, bila tidak aku akan disangka sebagai pembunuhnya. Apakah dia dibunuh? Tanya Yeuhica. Penyebab kematiannya masih belum diketahui, tapi dugaan besar dia diserang secara diam-diam. Sekarang paman kedua yang menggantikan kedudukan guru, kami akan mencari orang yang kira-kira mencurigakan. Tiba-tiba Hon He berkata, orang jarang yang datang kemari, jadi bila di jalan bertemu dengan orang yang tidak dikenal dan ilmunya sangat tinggi, itu lebih-lebih mencurigakan. Chow Tai Hiap, aku bukan membicarakanmu, pada saat kau naik gunung, apakah kau bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal? Chow Tiansu merasa marah karena disindir, dia berpikir, Gin Ho, Bo Koan Koan dilepaskan olehku dan bila diketahui oleh mereka akan lebih baik, aku bicara dulu dengan mereka, bila mereka tidak percaya, apa boleh buat. Ye U Hicu mengatakannya lebih dulu, ada, aku yang bertemu dengannya. Orangnya seperti apa? Tanya Hon Ku. Dia adalah perempuan, dia adalah Gin Ho, Bo Koan Koan, Hon He terkejut dan berkata, Gin Ho, Bo Koan Koan, dia sangat lihai menggunakan senjata rahasia yang beracun. Dia juga kekasih gelap Kie Lek Beng, menurutku Kie Lek Beng belum mati. Han He dan Hon Ku hampir bersamaan berkata, Kie Lek Beng? Bukankah dia musuh Butong? Dia musuh Butong juga musuh dari ayah Chow Tai Hiap, kata Ye U Hicu. Dia memanfaatkan nama ayah Chow Tiansu dan Butong, dia tahu maksud Ye U Hicu agar Chow Tiansu bisa terlepas dari rasa curiga mereka. Mana siluman itu? Tanya Hon Ku. Dia merasa aneh karena Ye U Hicu tidak menangkapnya. Kata Ye U Hicu. Tadinya aku tidak ingin melepaskan siluman itu tapi sayang aku tidak dapat mengejarnya. Apakah ilmu meringankan tubuh siluman itu lebih tinggi dari guru? Dia mengeluarkan asap beracun, Chow Tiansu juga hampir terkena racun itu, walaupun aku tidak terkena asap, tapi akhirnya aku kehilangan jejaknya. Perasaan Chow Tiansu tidak enak, dalam hati dia berfikir, supaya aku tidak dicurigai maka guru berbohong, bila aku membencinya itu sungguh tidak pantas, Ye U Hicu berkata lagi. Han He, kau diajarkan mengenai obat-obatan dari gurumu, coba. Kau periksa jalan darah Chow Tiansu, apakah masih ada sisa racunnya? Walaupun waktu itu Chow Tiansu menahan nafas, tapi sedikit banyak racun sudah masuk ke dalam tubuhnya, karena tenaga, dalam Chow Tiansu kuat hanya mengalami sedikit gangguan pada jalan darahnya dengan orang normal tidak berbeda jauh, tapi biasa tidak akan bisa tahu. Setelah tahu identitas Chow Tiansu, Hanku pun mulai tidak mencurigai Chow Tiansu lagi. Dia juga mendengar Chow Tiansu terkena asap beracun, dan setelah satu jam racun itu baru bisa bersih, itu pun berkat kekuatan tenaga dalam Chow Tiansu. Kata Han He. Walaupun siluman itu sangat mahir menggunakan racun, tapi dia tidak akan bisa meracuni guru dan ilmu silatnya tidak begitu tinggi, sepertinya tidak mungkin dia bisa masuk ke dalam kuil kami. Kata Hanku. Pembunuhnya bukan dia, tapi dia tiba-tiba muncul di Hoasan, ini sangat mencurigakan, lebih baik kita cari dan tangkap dia. Kata Han He. Benar, masalah ini kita saja yang membereskannya, paman guru menunggu kedatangan guru Ye U Hichu, silahkan menemui mereka. Karena Ye U Hichu adalah salah satu dari lima butong tiang lo, maka dia mewakili butong mengucapkan turut berduka cita. Mencari pembunuh itu adalah tugas Hoasan, walaupun Ye U Hichu sendiri sedang mencari bok koan-koan. Begitu keempat murid Hoasan pergi, Ye U Hichu berkata, tidak disangka, Hoasan Pai pun mendapat musibah yang begitu aneh, tiba-tiba ketuanya meninggal, dan murid andalannya pun tidak tahu apa penyebabnya, adik Choh, walaupun kau ingin cepat-cepat tiba di ibu kota, tapi sekarang sudah terjadi hal ini, apakah? Kata Choh Tiansu. Ayahku tidak begitu kenal dengan Hoasan Pai, demikian juga denganku, tapi ketua mereka sudah meninggal, aku harus mewakili ayah mengucapkan turut berduka cita. Kata Ye U Hichu. Benar, kalau begitu temani aku menginap satu malam di sini, Ye U Hichu sambil berjalan berkata, hal mengenai kita pernah bertemu dengan bok koan-koan, harus mengatakan dengan jujur kepada mereka, bila kita tidak mengatakannya, murid Hoasan pasti ada yang tahu, karena murid Hoasan itu sangat banyak, karena itu tadi aku mengatakannya. Kata Choh Tiansu. Demi diriku agar tidak dicurigai, guru telah mengatakannya aku sangat berterima kasih, tapi aku sudah melakukan kesalahan besar, aku tidak enak hati. Ye U Hichu tertawa dan berkata, aku bukan sengaja berbohong kepada mereka, karena hanku sudah mencurigai mu, nanti aku akan beritahu kepada Chiam Puei mereka. Memang seharusnya demikian, kata Choh Tiansu. Tenanglah, tidak semua orang Hoasan seperti hanku, dengan sembarangan mencurigai orang. Tiba-tiba ada dua ekor merpati pos yang lewat, kata Ye U Hichu. Itu adalah merpati pos milik Hoasan, apakah mereka sudah mempunyai bukti? Mereka sambil bercakap-cakap sambil berjalan, mereka melalui jalan setapak. Jalan itu juga sangat berbahaya, akhirnya mereka tiba di tempat murid-murid Hoasan. Lalu Ye U Hichu berkata, kau lihat bangunan rumah ini? Posisi dan bangunannya tepat. Seperti rumah-rumah yang berada dalam lukisan kuno yang bernama Sian San Kelu. Ayah Choh Tiansu selain ilmu silatnya tinggi, di bidang tulis-menulis keahliannya tidak kalah dengan ilmu silatnya, sebeium Ye U Hichu menjadi Tosu, dia bernama Pangkun, dijuluki laki-laki berwajah tampan. Dia pun seperti Choh Kim Sang ilmu silat dan bidang tulis-menulis sama tingginya, karena itu mereka sangat cocok, begitu bertemu lebih banyak bercakap-cakap tentang lukisan dan tulis-menulis, malah tidak menyinggung ilmu silat. Tiba-tiba Pangkun menjadi Tosu, terakhir dia bertarung dengan Kia Le Bang bersama lima butong tiang lo lainnya. Wajahnya dihancurkan oleh Kia Le Bang, semenjak itu sudah sepuluh tahun lebih dia belum pernah turun dari gunung butong dan juga tidak pernah bertemu dengan Choh Kim Sang lagi. Ye U Hichu mengenang kembali masa lalu menarik nafas dan berkata, Aku pernah melihat lukisan itu di rumahmu, tapi itu sudah 20 tahun yang lalu, waktu itu pun aku belum menjadi Tosu, kau juga masih anak ingusan dan tentu tidak akan ingat. Kata Choh Tian Su. Ayahku juga sudah jarang mengajak teman-temannya ke rumah untuk melihat lukisan dan kaligrafi. Biasanya lukisan-lukisan yang sudah disimpan jarang dikeluarkan, aku juga pernah melihat lukisan itu sekali, waktu itu aku belum bisa menikmati lukisan. Aku sudah lupa semua, hanya teringat kepada salah satu puisi yang mengisi lukisan itu. Puisi yang mana tanya Ye U Hichu. Choh Tian Su merasa aneh, mereka pergi dengan tergesa-gesa untuk mengucapkan bela Sungkawa, tapi dia masih mempunyai waktu untuk menceritakan puisi itu. Lukisan itu berasal dari dinasti Songk, aku yang memberi puisi itu ke dalam lukisan itu. Puisi itu juga bukan puisi buayanku melainkan. Dia ambil dari zaman dinasti Tongk, kata Ye U Hichu puisinya seperti ini. Di luar batu tumbuh lumut hijau. Seng Cheng terdampar tidak bisa pulang selalu bermimpi hujan membasai atap tapi ada angin tidak ada hujan. Sampai sekarang masih terkatung-katung aku belum berubah pikiran. Kapan Ye U Long bisa melalui langit memberitahu? Ini harus ditanyakan kepada Dewi berbaju ungu di langit Seng Lici. Seng Lici. Puisi ini diambil dari puisi orang lain, dan aku menulis kaligrafinya, itu pun harus ditulis pada saat aku sedang mabuk, bila sudah sadar, apa yang sudah aku tulis aku sudah tidak ingat lagi. Pikir Cho Tian Su, pertama kali berjumpa dengannya karena dia terlalu cerwet aku jadi tidak suka, di mataku dia adalah seorang tosu yang sombong, cerwet, dan membuatku ingin marah, tapi sekarang aku baru tahu bahwa dia adalah orang yang mempunyai ilmu silat yang tinggi, tulis-menulis pun sama bagusnya dengan silatnya, dia selalu melindungi yang lebih muda. Aku dan Hui Tian saling benci, apakah karena kami belum mengenal dengan baik? Tidak terasa mereka sudah tiba di kuil kunsian. Sudah ada dua orang Hua Sio tua yang menyambut mereka, Ye U Hicu terkejut dan berkata, Terima kasih kakak sudah menyambut kami. Dua orang Hua Sio itu salah satunya adalah Yang satu lagi adalah teman baik dari Ye U Hicu yaitu Hua Sio Tian Hian. Yang membuat Ye U Hicu terkejut adalah bukan karena mereka keluar untuk menyambut, karena Chi Am Pue menyambut Chi Am Pue lain itu sudah tidak aneh. Yang membuatnya terkejut adalah wajah teman baiknya terlihat lesu, matanya pun terlihat tidak bersemangat. Bila ketua meninggal mereka pasti sedih tapi Ye U Hicu tahu Tian Hian Tosu hampir tersesat latihannya dan hampir mati, walaupun dia masih hidup, tapi tenaganya hampir habis. Ternyata sewaktu Tian Kuan Tosu sedang bertapa, seharusnya selesai dalam waktu dua hari lagi, biasanya dalam bertapa dan melatih silat bila belum tiba waktunya dan berhenti di tengah jalan akan membuat tubuh menjadi lumpuh. Hal ringan yang dialami adalah tenaga dalam akan terkuras habis, yang paling fatal adalah nyawanya berada dalam bahaya, malah mungkin bisa jadi orang cacat, masih ada hal lain yang tidak baik yang mungkin dapat terjadi. Murid-murid Hoasan pasti sudah tahu, menurut kebiasaan mereka berita mengenai kematian ketua sementara akan disembunyikan dulu. Tapi dari sini sudah dapat tertebak bahwa mereka melakukannya dengan tergesa-gesa, mengundang dia keluar, dari sini dapat diketahui bahwa ketua mereka diserang hingga mati oleh orang lain. Karena kejadian ini sangat tiba-tiba terpaksa mereka mengundangnya untuk merundingkannya bersama-sama mencari Kerem menahan serangan musuh. Ye U Hicu sudah lupa kepada Sopan Santun, begitu melihat teman baiknya segera Ye U Hicu menarik tangannya dan berkata, Sudah lama tidak bersuah, harap kau mau menerima hadiah kecil ini, dia langsung memberi sebutir obat kepada Tian Hian Tosu. Ketua kami sudah meninggal untung kau datang kemari untuk membantu. Dia tidak mengucapkan terima kasih untuk obat yang diberikan oleh Ye U Hicu, karena dia tahu dengan teman sendiri tidak perlu ada rasa sungkan. Ye U Hicu melihat sahabatnya, setelah meminum obat itu baru Tian Kito Jin berkata, Tadinya aku ingin menjemput kalian ke bawah, ternyata kalian sudah datang dengan cepat ke sini. Ye U Hicu terpaku dan menjawab, Apakah kau sudah tahu bahwa aku datang bersama dengannya? Kata Tian Kito Jin. Aku baru tahu tadi, jujur bicara kau adalah teman baik kami, kau kembali tidak membuatku terkejut tapi Chow Tai Hiap datang ke sini, sungguh di luar dugaan. Chow Tian Su dalam hati merasa aneh dia berpikir, aku tidak mengenal murid Ho Asan, bila kami tadi melewati jalan setapak, walau ada yang memberi kabar, dia pasti tidak tahu siapa aku. Kata Ye U Hicu. Benar, hari ini sudah banyak terjadi hal yang aneh dan di luar dugaan. Bertemu dengan Chow Tai Hiap adalah salah satunya. Ye U Hicu bertanya lagi, Apakah Hon Hi dan Hon Ku sudah memberi to anda? Benar, aku baru mendapat surat dari mereka yang dikirim oleh Merpati Pos, mereka sendiri sedang turun gunung. Kata Ye U Hicu. Aku dengar katanya Guru Tian Kuan sudah meninggal, apakah itu benar? Maaf, tidak seharusnya aku bertanya dulu. Tidak apa-apa, kata Tian Qi. Belum lama aku pamitan dengan ketua, malah menjadi perpisahan untuk selama-lamanya, mengapa bisa terjadi hal ini? Jawab Tian Qi. Kakak dan para Chiam Pue Ho Asan sedang mencari tahu mengenai kematian ketua, aku tidak bisa sembarangan memberitahu dan menebak-nebak. Tidak boleh sembarangan menebak seperti mengatakan pada dirinya sendiri juga kepada Ye U Hicu dan ini membuat Ye U Hicu menjadi marah. Dalam hati dia berpikir, Tian Ji adalah orang yang paling sabar dalam Ho Asan Pai, dia tidak suka membuat orang menjadi marah. Mengapa hari ini dia begitu lain? Apakah dia curiga bahwa aku mempunyai hubungan dengan kematian ketua Ho Asan? Kata Tian Hian Tosu. Kakak Ye U Hicu bukan orang lain, kita tidak perlu menutup-nutupi, menurut Su Heng Tian Wu, ketua kami mati karena dibunuh. Tapi dia terluka karena luka apa? Pembunuhnya berasal dari mana? Semuanya belum diketahui, kami meminta bantuan kepada perkumpulan kakak dan mencari pembunuhnya. Kata-kata Tian Hian sangat jujur dan benar, malah membuat Tian Qi menjadi marah karena dia mengira Tian Hian berniat memojokannya. Tian Qi sangat iri juga menyesal, segera dia berkata, Benar, aku bilang kemarian ketua belum jelas, ilmu sukuku pun kurang tinggi, pergaulan Ye U Hicu lebih luas, kami membutuhkan bantuanmu. Kata Ye U Hicu, kakak tidak perlu merasa sungkan, sudah 10 tahun lebih aku tidak pernah meninggalkan Gunung Butong. Kali ini aku kembali lagi ke dunia persilatan, banyak nama yang belum pernah ku dengar, sepertinya aku juga tidak dapat membantu, tapi Hoa San Pai dan Buton Hai adalah perkumpulan yang sudah bersahabat sekian lama, perkumpulan kalian mengalami musibah, aku pun tidak dapat berpangku tangan begitu saja. Ye U Hicu dan Chow Tian Su ditemani oleh dua orang Ciam Pue Hoa San Pai masuk ke dalam kuil Seng Cheng di dalam sudah penuh. Dengan orang-orang, Tian Bu Tosu mengucapkan beberapa kata sambutan untuk menyambut Chow Tian Su, kata-katanya sopan selain itu juga sangat jujur. Ye U Hicu melihat begitu banyak orang dia menjadi sulit bicara, dia berkata, apakah aku bisa memberi penghormatan terakhir kepada Amarhum? Kata Tian Wu. Harap tunggu sebentar lagi, murid-murid yang berada di luar sedang mencari pembunuhnya kalau semua sudah pulang dengan laporan tidak ada orang yang bisa dicurigai. Tian Wu Tosu menarik nafas dan berkata, panjahat itu lebih pintar dari kami, biarpun menyuruh murid-murid untuk menangkapnya itu pun rasanya sulit, perintahkan saja mereka supaya tidak usah melapor lagi. Kemudian dia berkata lagi kepada murid-murid Ho Hasan. Ketua kami dibunuh, dendam ini harus dibalas, tapi kalian jangan bocorkan peristiwa ini dulu. Pertama, karena hal ini sangat memalukan. Kedua, kita tidak boleh memberi kesempatan kepada musuh, lebih baik membiarkan dia mengira bahwa kita belum tahu bahwa ketua sudah meninggal. Apakah guru sudah tahu siapa pelakunya? Tanya Ye Uhicu. Jawab Tian Bu. Mereka sedang mencari pembunuhnya, ini adalah rahasia besar, murid mereka sendiri pun tidak boleh mendengar rahasia mereka, walaupun mereka tidak mencurigai bahwa aku bisa membocorkan rahasia mereka, tapi aku sendiri harus tahu diri. Semua murid-murid Ho Hasan sudah dibubarkan, tapi Tian Bu belum menyuruh orang membawa Chow Tian Su ke kamar, terpaksa. Dia masih berdiri. Baru saja dia mau berpamitan, Tian Bu Tojin sudah berkata, Chow Xiao Hiap tidak perlu sungkan kepada kami, ada pepatah yang mengatakan, mengumpulkan pikiran yang luas pasti akan banyak gunanya. Pendekar muda banyak belajar, ilmu silatnya pun tinggi, aku harus banyak belajar kepada pendekar muda. Maaf, harap Xiao Hiap jangan pergi dulu, kata Chow Tian Su. Aku adalah orang yang masih banyak belajar, bila Anda mau belajar kepada aku, aku tidak berani menerimanya, kata Tian Bu Tojin. Jangan sungkan-sungkan, walaupun aku dan ayahmu bukan sahabat karib, tapi kami juga saling mengenal, kami saling percaya. Pendekar muda, kau mewakili ayahmu mengucapkan bela Sungkawa, bila ayahmu ada di sini, dia pun tidak akan lepas tangan. Terpaksa Chow Tian Su tinggal di sana. Terima kasih Chiam Puai begitu mempercayai ku, tapi ada satu hal yang ingin ku katakan, kata Chow Tian Su. Silahkan bicara, Xiao Hiap. Murid-murid Ho Asan tidak menganggap ku sebagai musuh, tapi ada orang yang patut dicurigai, tapi karena kesalahanku maka dia terlepas. Biar aku saja yang bercerita kata Ye Uhicu. Dia baru akan bercerita, tiba-tiba Tian Bu Tojin sudah bicara lagi. Aku sudah tahu, kau sudah bertemu dengan kekasih Ki Yelek Beng, tapi karena Xiao Hiap tidak tahu identitasnya, kami tidak menyalahkanmu. Sewaktu aku mendengar bunyi lonceng, aku sudah berada di tengah gunung, menghitung perkiraan waktu saat aku berpisah dengan Tian Ku'an hanya ada dua jam. Mengapa dia bisa dibunuh? Dan mengapa kalian bisa tahu? Tanya Ye Uhicu. Kata Tian Bu. Waktu kau pergi, kami masih sempat bertemu dengan beliau. Waktu itu ketua kami masih berunding mengenai masalah-masalah yang mengegerkan dunia persilatan. Tanya Ye Uhicu. Apakah mengenai Hui Tian yang membuat keributan di Lok Yang? Dan masalah Hui Tian dengan Tuan Kiam Ta dan Hie Tiong Wee yang menjadi musuhnya? Apakah mengenai Hui Tian yang membuat keributan di Lok Yang? Dan masalah Hui Tian dengan Tuan Kiam Ta dan Hie Tiong Wee yang menjadi musuhnya? Benar, Tuan Kiam Ta, Hie Tiong Wee dan Tong Hwian menyebarkan undangan kepada para pendekar, apakah kalian sudah menerimanya? Aku sudah menerimanya, tapi kami tidak ingin masuk ke dalam pergulatan ini. Bagaimana dengan kalian? Kami pun demikian, tapi ketua mempunyai kesulitan. Kesulitan apa? Tanya Ye Uhicu. Orang persilatan sudah tahu bahwa Hui Tian adalah cucu murid kesayangan dari Kie Yan Gan, ketua dengan Kie Yan Gan adalah teman baik. Ini sudah banyak orang yang tahu. Apakah Tian Kian Toa Kau takut orang akan mengatakan hal yang macam-macam? Tanya Ye Uhicu. Kata Tian Bu. Benar, bila kami tidak menanggapi undangan itu pasti orang akan mengatakan hal yang macam-macam, karena Kie Yan Gan adalah teman ketua jadi kalian tidak mau merusak persahabatan. Atau kalian takut kepada Kie Yan Gan, atau takut kepada cucu muridnya, pasti itu yang mereka katakan. Kata Ye Uhicu. Jadi kalian memutuskan untuk ikut ambil kebagian? Hingga kau bertemu dengan Tian Kuanto Ako, kami belum mengambil keputusan. Pantas ketika aku mengatakan masalah keluarga Kie, dia selalu menghindar, dia berteman lebih akrab dengan Chuan Kiam Ta daripada denganku. Chuan Kiam Ta meminta bantuannya, dia pun tidak bisa mengambil keputusan, kata Ye Uhicu. Kata Ye Uhicu. Dalam perundingan terakhir, apakah sudah ada keputusan kali ini bukan berunding, tapi kakak memberi tahu kepada kami. Suatu hal, hal ini belum pernah terpikir oleh kami, dari hal itulah membuat kami bisa mengambil keputusan. Hal ini pasti ada hubungannya dengan undangan untuk para pendekar, bukan kata Ye Uhicu. Tian Bu mengangguk dan berkata, begitu kau pergi, dia menerima sepucuk surat dari Chuan Kiam Ta. Surat itu dititipkan kepada perkumpulan pengemis. Apa isi surat itu? Tanya Ye Uhicu. Tian Bu menyerahkan surat itu kepada Ye Uhicu dan berkata, silahkan Tua Kau lihat sendiri, apakah itu adalah tulisan Tuan Kiam Ta? Surat itu isinya sangat sederhana, yaitu mengenai perselisihan antara Chuan Kiam Ta dan Hui Tian, dan dia meminta agar Hoa San Pai. Ini benar-benar sangat aneh, surat ini benar-benar ditulis oleh Chuan Kiam Ta, kata-kata yang berada dalam surat itu sangat berbeda isinya dengan undangan para pendekar, mengapa dia bisa berubah pikiran? Apakah ide ini juga merupakan pikiran Hietiongwe dan Tonghwian? Di mana pengemis yang mengantar surat ini? Tanya Chau Tian Su. Mereka memakai merpati untuk mengantar surat-surat itu, burung merpati perkumpulan pengemis bisa terbang jarak jauh dan di tiap kota mereka mempunyai cabangnya, kata Tian Bu. Apakah kau curiga bahwa surat itu palsu? Tanya Ye Uhicu. Aku percaya Chiam Pue bisa meyakinkan bahwa tulisan di dalam. Surat itu memang ditulis oleh Chuan Kiam Ta, tapi kata-kata Chuan. Kiam Ta pada surat awal dan surat terakhir tidak sama, ini membuatku agak curiga. Tanya Ye Uhicu. Karena itu kau mengira saat Chuan Kiam Ta mengirim surat ini, berarti dia mempunyai pesan yang lain? Benar, tapi mereka mengirim surat dengan merpati pos walaupun ada maksud lain, kita pun tidak tahu, jawab Chau Tian Su. Setelah lama dia baru berkata lagi. Menurut kebiasaan yang ada, bila ada hal yang begitu penting, dia harus menitipkan kepada muridnya yang bisa dipercaya untuk menyampaikannya. Kata Ye Uhicu. Kalau begitu, kau curiga bahwa yang menyebarkan undangan untuk para pendekar adalah palsu? Benar, aku mempunyai pikiran seperti itu, surat itu memang ditulis oleh Chuan Kiam Ta dan undangan itu adalah palsu. Kata Tian Kito Jin. Apakah dia bukan tiba-tiba berubah pikiran? Hal ini sangat penting dan bukan main-main, bila tiba-tiba berubah pikiran, orang seperti Chuan Kiam Ta pasti akan langsung menjelaskannya. Kata Ye Uhicu. Bila ada yang memalsukan namanya, mengapa Chuan Kiam Ta tidak membuka kedoknya? Dalam surat itu dia pun menjelaskan bahwa dia dan Hui Tian mempunyai perselisihan, harus dia sendiri yang bisa membereskannya, dan dia juga tidak membantah bahwa surat untuk para pendekar itu dia sendiri yang menyebarkannya. Kata-kata Anda benar guru. Karena itu aku merasa seperti masuk ke dalam kabut yang tebal kata Chau Tian Su. Semuapun tidak dapat menebak, lebih baik kita dengar cerita dari Tian Bu To Ako, tadi To Ako bilang bahwa ketua kalian pada saat mengeluarkan surat Chuan Kiam Ta, kalian sudah mengambil keputusan yaitu, tanda petik, semuapun tidak dapat menebak, lebih baik kita dengar cerita dari Tian Bu To Ako, tadi To Ako bilang bahwa ketua kalian pada saat mengeluarkan surat Chuan Kiam Ta, kalian sudah mengambil keputusan yaitu tidak akan ikut campur tangan dalam masalah Hui Tian dan Chuan Kiam Ta, apakah benar kata Ye Uhicu? Benar jawab Tian Bu lalu bagaimana lagi? Wajah Tian Bu berubah kemudian berkata, Setelah pertemuan itu dibubarkan, kami keluar dari ruangan itu, tiba-tiba Tian Ku An To Ako berteriak kau, kau titik. Suara Tian Ku An To Ako sangat terkejut dan marah. Kami berlari untuk melihatnya, tapi saat itu juga dia sudah meninggal, siapa pembunuhnya? Bayangannya pun tidak terlihat. Dia melihat Chau Tian Su dan bertanya, Katanya kemarin kau bertemu ke rumah Kie Yan Gan, apakah Kie Yan Gan ada di rumah? Ye Uhicu tampak terkejut dan bertanya, apakah kau mencurigai Kie Yan Gan? Kata Tian Bu. Kie Yan Gan adalah pesilat nomor satu di dunia persilatan, dia tidak akan menggunakan care seperti itu untuk membunuh orang lain. Sebenarnya aku tidak mencurigai dia, tapi kecuali dia, siapa yang bisa membunuh dalam waktu yang begitu singkat dapat membunuh kakakku? Apakah aku harus mencurigai Ketua Siaulim atau Ketua Butong? Kita semua bukan orang luar, aku harus jujur, apakah Ketua Siaulim mempunyai ilmu silat yang begitu tinggi? Tapi Ketua Butong tidak mempunyai ilmu sehebat itu, kata Ye Uhicu. Yang pasti juga bukan Kie Chiam Poe, kata Chau Tian Su. Chau Siaulim, mengapa kau bisa yakin? Tanya Tian Ki. Kie Chiam Poe tidak pernah keluar dari rumah, paling sedikit waktu aku pergi dari rumahnya, beliau masih ada di sana, dan aku datang ke sini menunggang kuda. Walaupun bukan kuda yang terbaik, orang yang bisa meringankan tubuh mungkin bisa lebih cepat dari kudaku, tapi dari Gunung Ong Bu hingga Hoa San paling sedikit jaraknya 700-800 Li, aku tidak percaya dengan jarak yang begitu jauh, ada orang yang bisa lari lebih cepat dari kudaku. Daripada kita hanya menebak-nebak, lebih baik kita beri penghormatan terakhir kepada almarhum, kata Ye Uhicu. Baiklah Chau Tai Hiap, kau pun ikut bersama kami untuk melihat-lihat, kata Tian Bu. Mereka memasuki ruang rahasia, posisi Tian Koan masih seperti ketika dia diburuh, posisinya berbaring di tempat tidur. Wajah orang yang sudah meninggal, menampakkan ekspresi yang aneh. Ada ekspresi marah, terkejut, semua bercampur menjadi satu. Walaupun sudah kaku, tapi dari wajahnya terlihat kegetiran hatinya. Kelihatannya si pembunuh ini adalah orang yang dikenal oleh Tian Koan, kata Ye Uhicu. Tian Bu mengangguk dan berkata, bisa jadi dia itu sahabatnya, bila tidak wajahnya tidak akan begitu menunjukkan romen terkejut, kata Giao Ruang Sutai. Aku juga berpikir seperti ini, karena pembunuhnya adalah orang yang dikenal, maka To'ako tidak menyangka dan dia tidak waspada, bila tidak ketua masih bisa menahan serangan, sekalipun dia adalah Kie Yan Gan, juga tidak akan bisa langsung membunuhnya. Kata Tian Bu. Aku masih curiga orang itu adalah orang yang dikenal oleh To'ako, dan kami pun kenal dengannya, tapi aku tidak tahu silat si pembunuh ini berasal dari mana. Apakah kakak Ye Uhicu bisa melihatnya? Coh Tian Su dan Ye Uhicu melihat dengan teliti, pakaian bagian dada Tian Koan sudah robek, tapi tubuhnya tidak terluka, yang lebih aneh lagi kepalanya melengkung masuk ke dalam, seperti dipukul oleh benda berat, tapi bila dipukul oleh benda berat seharusnya luka itu membengkat. Bila dibunuh oleh tenaga telapak, tangan agaknya mustahil membunuh pesilap tangguh seperti Tian Koan mati dan kepalanya tidak hancur, tapi setidaknya juga harus meninggalkan luka, tiba-tiba Coh Tian Su teringat pada satu hal segera dia menjadi curiga tapi wajah Ye Uhicu masih terlihat seperti kebingungan. Sepertinya si pembunuh ini merobek baju ketua untuk mencari surat itu, untung surat itu tidak ada di tangannya kata Tian Bu. Kata Ye Uhicu. Mengapa kakakmu tidak menyimpan sendiri malah memberikannya padamu, apakah dia tahu akan terjadi sesuatu? Bukan memberikannya kepadaku, tapi kepada Tian Ki, Tian. Ki juga berkata, surat itu juga bukan diberikan kepadaku, karena waktu itu aku akan menyuruh Tian Hian keluar lebih awal dari bertapanya, ketua menyuruhku memberinya kepada Tian Hian, karena hanya dia satu-satunya orang yang ada di perkumpulan kami yang tahu tulisan Tuan Kiamta dan Kie Chiam Pue. Yang ditakutkan oleh ketua adalah adanya pemalsuan tulisan Kie Yan Gan kepada Tuan Kiamta, kata Tian Hian. Tapi itu benar-benar tulisan Tuan Kiamta kata Giau Kuang Sutai. Lebih baik kita menyelidiki ilmu silat si pembunuh itu, apakah kakak Ye Uhicu sudah melihatnya kata Ye Uhicu? Penaga telapak tangan yang sangat kuat dan lembut yang digabungkan. Penaga ini disebut ilmu telapak tangan Kim Kong dan ilmu Bian Chiang yang dipadukan. Penaga telapak tangan yang sangat kuat dan lembut yang digabungkan. Penaga ini disebut ilmu telapak tangan Kim Kong dan ilmu Bian Chiang yang dipadukan. Kata Chow Tian Su secara tiba-tiba. Itu bukan telapak tangan Kim Kong tapi itu adalah ilmu Ta Sikpek Jiu dengan Bian Chiang yang dikombinasikan menjadi satu. Kata Tian Buto Su. Kau benar-benar jeli Chow Tai Hiap, aku juga mencurigainya seperti itu. Ta Sikpek Jiu sangat keras, sedangkan Bian Chiang sangat lembut. Bila kedua ilmu ini dijadikan satu, membunuh orang tidak akan meninggalkan bekas luka, tapi sekarang aku tidak tahu siapa yang bisa ilmu silat ini. Apakah Chow Xiao Hiap bisa memberi petunjuk? Jawab Chow Tian Su. Sebenarnya aku tidak tahu, tapi pernah ada orang yang memberitahuku, sepertinya yang memiliki ilmu silat semacam ini hanya Tuan Kiam Ta. Dia tahu dari Hiap Kun, karena paman dan ibunya dibunuh oleh ilmu silat ini, Hiap Kun juga pernah menggambarkan keadaan korban pada saat mati. Begitu Chow Tian Su melihat mayat Tian Koan Tosu, sudah mengetahui bahwa pembunuhnya adalah orang itu. Nama Tuan Kiam Ta pernah disebut oleh ibu Hiap Kun sebelum dia meninggal, waktu itu Wiet Tian Hoan dan Hiap Kun mendengarnya malah Wiet Tian Hoan sempat mengejar pembunuh itu, dari belakang orang itu terlihat seperti Tuan Kiam Ta. Terakhir pada saat Wiet Tian Hoan masuk ke tempat kediaman Hii Tiong Wee untuk ketiga kalinya, dia bertarung dengan Tuan Kiam Ta sebanyak dua kali. Dia pun menggunakan ilmu silat ini untuk melawan Wiet Tian. Walaupun masih menjadi teka teki, tapi dalam hati Hiap Kun sudah menganggap Tuan Kiam Ta adalah pembunuh ibunya tapi Chow Tian Su hanya mempercayai setengahnya dia tidak percaya kepada Wiet Tian Hoan. Waktu Chow Tian Su mengatakan bahwa Tuan Kiam Ta adalah pembunuhnya, Tian Hian Tosu segera mengerutkan dahinya dan mengatakan, Pembunuhnya tidak mungkin Tuan Kiam Ta. Dia menitipkan surat-surat itu kepada merpati pos milik Kaipang. Walaupun setelah menitipkan surat dia langsung datang ke sini, tapi tidak akan secepat burung merpati pos. Walaupun Tuan Kiam Ta adalah orang ternama, tapi ilmu silatnya masih di bawahku. Aku tidak percaya dia menyembunyikan silat ini selama puluhan tahun, kata Tian Butosu. Chow Xiao Hiap, tadi kau yang mengatakan itu, apa alasanmu jawab Chow Tian Su? Aku pernah bertarung dengan Chow Kiam Ta satu kali, ilmu silatnya lebih tinggi dariku, tapi juga tidak terlalu jauh, aku tidak. Tanda petik. Bagaimana bisa menjelaskannya? Karena dia sendiri pun tidak tahu jawabannya, maka dia hanya bisa berkata sepertinya. Tapi masih banyak teka teki yang belum terjawab maka dia pun tidak dapat menjelaskannya. Kata Giao Kuang Sutai. Siapa temanmu? Tanya Tian Ki Tojin. Maaf, aku tidak dapat memberitahunya, kata Tian Butosu. Mungkin Chow Kiam Ta tidak mendapat ilmu silat ini tapi leluhur kei warga Kiam juga ada yang berlatih ilmu seperti ini, tapi karena tidak mampu menguasainya maka mereka pun tidak meneruskannya. Kata Tian Hian Tojin. To aku, yang kau katakan leluhurnya, apakah dia adalah Ayah Chow Kiam Ta? Aku ingat guru pernah mengatakan bahwa 10 tahun yang lalu, namun telapak tangan milik Ayah Chow Kiam Ta adalah menempati posisi nomor satu di dunia persilatan, kata Tian Butojin. Aku tahu, waktu aku baru masuk ke dunia persilatan, dia masih hidup, aku pun pernah melihat ilmu silatnya, dia sudah mengusai tasikpek, Chiyo membelah batu dan Bian Chiang yang bisa memukul batu menjadi bubuk. Tapi ilmu yang dikeluarkan satu-satu, belum bisa menggabungkan dua ilmu silat ini. Yang aku maksud leluhurnya adalah Ayah dari kakeknya, dia sudah bisa menyatukan ilmu ini, tapi dia sendiri belum bisa menguasainya. Nama leluhurnya adalah Kiam Hin. Katanya bila ilmu silatnya sudah terlatih, sebuah tau yang diletakkan di atas papan batu, dan dengan tenaga telapak tangan memukulnya, tau itu tidak akan hancur tapi papan batunya yang terbelah, kemampuan Ayah Chow Kiam Ta masih jauh dengan kemampuan Ayah dari kakeknya, dan Ayah kakeknya termasuk pesilat yang hebat. Kata Tian Yan. Kalau begitu yang membunuh ketua kami juga belum terlatih hingga tingkat tertinggi? Kata Tian Bu. Benar. Tapi orang itu kemampuannya berada di atas Kiam Hin, kalian tahu bagaimana kemampuan ilmu silat ketua kami, ternyata sekarang bisa dibunuh oleh penjahat itu, tabuh tidak terluka, ilmu silat ini seperti membelah tau tapi yang hancur adalah papan batunya. Tubuh bagian luar tidak terluka tapi tubuh bagian dalam sudah hancur oleh tenaga telapak tangan. Kata Ye Uhicu. Apakah keluarga Kiam tidak ada lagi yang bisa ilmu ini atau adakah lagi orang yang bisa menguasai ilmu silat ini? Kata Tian Bu. Pepatah mengatakan, di luar langit masih ada langit, di luar orang masih ada orang lain. Di dunia persilatan ini masih banyak tersembunyi naga dan harimau yang belum diketahui. Kata Giao Kuang Toko. Katanya Tuan Kiam tak memiliki seorang adik tapi adiknya jarang berkelana di dunia persilatan. Kata Tian Ki To Su. Adik, apakah kau mencurigai Tuan Kiam Ji? Tapi Tuan Kiam Ji karena salah berlatih ilmu silat dia menjadi lumpuh, karena itulah dia mengundurkan diri dari dunia persilatan. Siapakah pembunuh itu? Tetap tidak ada jawaban, terpaksa Tian Bu mempersilahkan para tamu untuk beristirahat. Malam harinya, Tuan Kiam Su tidak dapat tidur, ayahnya sudah menerima undangan untuk para pendekar dan pergi ke ibu kota. Apakah Tuan Kiam Ta itu adalah seorang penjahat? Dia juga tidak tahu. Tapi sekarang ada orang yang akan membuat susah ayahnya, dia adalah Kie Lek Beng. Ilmu silat Kie Lek Beng lebih tinggi dari pembunuh Tian Kuanto Su. Dia ingin segera menolong ayahnya. Dia memutuskan setelah hari terang dia akan berpamitan. Sebenarnya Tian Bu To Su ingin menyuruh murid-muridnya mengantar Coh Tian Su turun gunung, tapi akhirnya Ye U Hicu sendiri yang mengantarkannya turun gunung. Kata Coh Tian Su. Aku sudah tahu jalannya, tidak perlu diantar lagi kata Ye U Hicu. Aku datang bersama denganmu, walau tidak bisa pulang sama-sama setidaknya aku harus mengantarkanmu turun gunung, masih ada yang ingin kukatakan kepadamu. Ternyata karena kesalahpahaman kemarin, Kie Lek berpikir Coh Tian Su kepada Ye U Hicu sudah berubah dan Ye U Hicu menganggap Coh Tian Su sebagai sahabatnya, sekarang mereka akan berpisah. Coh Tian Su merasa sedih. Sepanjang jalan Ye U Hicu tetap membicarakan dua topik masalah ini. Pertama adalah mengenai Kie Lek Beng, masih hidup atau sudah mati. Kedua, dia menitip salam untuk ayahnya, kemarin masalah ini sudah dibicarakan, sekarang pendapatnya bertambah lagi, dia berkata. Kata, bila Kie Lek Beng masih hidup, hal pertama yang dilakukannya adalah membunuh lima butong tiang lo, yang kedua yang dicari olehnya adalah ayahmu dan banyak bukti yang mengarah bahwa Kie Lek Beng masih hidup dan ilmu silatnya bertambah hebat, bukan aku meremahkan ayahmu. Ayahmu juga tidak akan bisa menahan serangannya, aku kira ayahmu juga harus bergabung dengan butong, bila tidak pergilah ke kuil siau lem untuk menghindar. Coh Tian Su tahu bahwa Kie Lek Beng belum mati, tapi dia sudah memutuskan. Jadi dia hanya menjawab, ya, 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 dan ya. Ada apa tuh aku mencari ku tanya Ye U Hichu Tian Ki tertawa dan berkata, bukan aku yang mencarimu tapi Giao Kuang Su Tai. Setelah aku mengantar tamu, nanti aku baru akan menemuinya. Tian Ki tertawa lagi dan berkata, kau harus mengerti sifat Giao Kuang Su Tai, kau menyuruhnya menunggu begitu lama tentu dia akan marah, biar aku saja yang mengantar tamu turun gunung. Baiklah. Coh Tian Su berkata, Anda berdua tidak perlu lagi mengantarkanku turun gunung, aku sudah tahu jalan yang harus ditempuh, biar aku pergi sendiri. Ye U Hichu ingin cepat-cepat bertemu dengan Giao Kuang Su Tai. Dan dia berkata, baiklah, terpaksa kau sendiri yang turun gunung, Tian Ki To Jin berkata. Kalau begitu, aku pun tidak akan mengantar, Coh Tian Su turun gunung sendiri. Tidak lama kemudian dia sudah tiba di Kian Ti Chiang. Kian Ti Chiang adalah dua sisi tebing yang curam dan di tengah-tengahnya terdapat jalan yang kecil, tapi tidak dapat dikatakan sebagai jalan karena itu hanya celah batu saja. Karena sulitnya medan yang harus ditempuh maka jalan pun harus memegang rantai besi, tempat itu hanya ada sedikit cahaya, tidak ada pemandangan yang bagus, dapat dikatakan seperti terowongan dengan jalan yang miring. Kedua sisinya adalah dinding batu, hanya bisa dilewati oleh satu orang, orang harus selangkah demi selangkah memanjat naik hingga ke puncak, lubang itu panjangnya 6 meter, di pinggirnya terdapat papan besi. Bila papan besi ini ditutup, akan terputuslah jalan ke Hoasan. Jalan itu adalah jalan menuju Hoasan yang paling dekat. Karena Coh Tian Su terburu-buru, tiba-tiba dalam kegelapan terjadi sesuatu, tidak terduga meluncur keluar beberapa panah, untung saja dia cepat menghindar. Panah yang pertama hampir mengenai tubuhnya, kemudian panah kedua dan ketiga mampu ditangkisnya dengan poan keampit. Coh Tian Su berteriak. Siapa yang berani menyerangku secara curang? Walaupun dia tidak memegang rantai tapi dia pun tidak dapat menggunakan ilmu meringankan tubuh karena jalanku sangat sempit dan berada di tengah-tengah celah batu. Orang itu sepertinya sudah mengetahui keadaan di sana, Coh Tian Su hanya melihat ada bayangan orang yang berkelebat. Yang lebih celaka lagi belum sampai di ujung jalan itu, tempat itu sudah gelap dan tidak terlihat apapun. Ternyata orang itu menutup ujung lubang keluar dengan papan besi, dengan kera apapun Coh Tian Su tidak dapat membuka tutup besi itu. Ternyata orang itu menutup ujung lubang keluar dengan papan besi, dengan kera apapun Coh Tian Su tidak dapat membuka tutup besi itu. Tiba-tiba Coh Tian Su mencium bau yang sangat harum dan manis. Setelah Coh Tian Su mencium harum ini, dia segera menguap dan merasa sangat mengantuk. Coh Tian Su sering berkelana di dunia persilatan, walaupun pengalamannya belum begitu banyak, tapi sekarang dia langsung tahu bahwa wawangian ini mengandung racun. Racun ini datang dari sela-sela batu. Bila dia pingsan maka dia akan seperti kura-kura dalam gentong, tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga, dia akan mati karena asap beracun itu. Dia segera menahan nafas, mundur selangkah demi selangkah, sebenarnya dia ingin cepat keluar melalui lubang lain. Karena jalan itu bukan jalan yang rata ditambah lagi dia sudah. Menghisap sedikit asap beracun, bila memakai ilmu meringankan tubuh, racun akan dengan cepat menyebar, bila ingin kembali ke jalan asal juga sulit karena keadaan sudah sangat gelap. Dia mengira-ngira bahwa dia sekarang berada di tengah-tengah Kianti Chiang. Di dalam Kianti Chiang sangat gelap, kelihatannya jalan keluar sudah ditutup oleh papan besi itu. Chow Tiansu tidak ingin menghabiskan tenaga, dia duduk bersilah di bawah, entah bisa bertahan berapa lama dia juga tidak tahu. Dia hanya berharap ada orang lain yang tahu dia berada di sana. Bau harum terus keluar dari sela-sela batu, Chow Tiansu merasa dia makin tidak sadar. Sepertinya sudah begitu lama berlalu dia baru sadar dan dia merasa sedang dipeluk oleh seseorang, tubuh orang itu sangat lembut seperti tubuh seorang perempuan. Apakah aku sedang bermimpi? Chow Tiansu masih merasa terkejut, tiba-tiba dia merasa ada yang menekan bibirnya dengan bibir orang itu, dan memberi nafas buatan, sekarang dia sudah sadar, dan dia merasa orang itu adalah perempuan. Chow Tiansu terkejut dan mendorongnya, tapi tenaganya belum pulih, sebenarnya dia tidak mampu mendorong perempuan itu. Tapi karena ada reaksinya perempuan itu juga lebih terkejut dari Chow Tiansu maka dia melepaskan Chow Tiansu. Chow Tiansu berteriak. Siapa kau? Kau sedang apa? Chow Siow Hiap, kau jangan curiga, aku bukan orang jahat, aku mau menolongmu, kau sudah menghirup asap beracun itu. Obat penawarku tidak cocok maka terpaksa aku melakukan, melakukan. Suara perempuan itu bergetar, dia tidak dapat melihat wajah perempuan itu dalam kegelapan, tapi dari suaranya terdengar dia sangat malu. Terima kasih kau sudah menolongku, tadi aku belum sadar dan telah membuatmu marah, maafkan aku. Kata perempuan itu. Chow Siow Hiap, syukurlah kau sudah sadar, biar aku yang memapahmu keluar. Aku bisa keluar dengan menarik rantai ini, Nona tidak perlu khawatir. Sekarang sudah terlihat ada cahaya yang masuk, dia sudah pulih seperti sedia kala, dia mulai menarik rantai, selangkah demi selangkah mulai berjalan. Perempuan itu mengikutinya dari belakang, walau Chow Tiansu tidak berani membalikan tubuh untuk melihat tapi dia tahu perempuan itu dengan teliti sedang memperhatikannya. Nona, apakah kau murid Hoasan? Mengapa kau tahu aku terkurung di sini? Siapa siluman yang telah meracun ikutannya Chow Tiansu? Aku tidak tahu iblis itu, hati-hati, kita keluar dulu baru bicara lagi, sekarang Chow Tiansu sudah meloncat keluar dari mulut terowongan itu. Terlihat sinar matahari yang begitu cerah, Chow Tiansu menghirup udara yang segar, segera dia merasa tubuhnya penuh dengan semangat. Dia membalikan kepala untuk melihat, ternyata di belakang Chow Tiansu adalah seorang toko yang cantik, wajahnya masih kelihatan merah. Orang itu bukan orang lain, Chow Tiansu pernah melihatnya kemarin, dia bernama Cheng Loon. Gurunya adalah Giao Kuang Sutai, satu-satunya toko yang berada di Hoasan Pai. Terima kasih kau telah menolongku, maaf bila aku sudah berbuat tidak sopan, kata Chow Tiansu. Wajah Cheng Loon lebih menjadi merah lagi, dia berkata. Kau mendapat musibah di Hoasan, aku wajib menolongmu. Jangan mengatakan apa-apa lagi, benar. Tapi dia tidak mengerti mengapa perempuan itu bisa datang tepat pada waktunya, kata Cheng Loon. Tadi pagi guruku menyuruh mencari guru Yeo Hichu, ternyata guru Yeo Hichu mengantarkanmu turun gunung. Guruku sifatnya sangat aneh, aku takut guru Yeo Hichu akan lama mengantarmu, jadi aku menyusul guru Yeo Hichu agar cepat kembali. Kenapakah seorang diri, mana guru Yeo Hichu? Kata Chow Tiansu. Dia sudah ikut dengan guru Tian Qi kembali ke perkumpulan, apakah kau tidak bertemu dengan mereka? Sekarang Cheng Loon terlihat agak tenang dan berkata. Bila guru Yeo Hichu sudah kembali itu lebih baik, bila tidak guruku akan marah, untung juga tidak bertemu dengan mereka di tengah jalan jadi aku bisa melewati jalan ke Kianti Chiang. Dia berkata lagi, setiba di Kianti Chiang, melihat mulut terowongan itu ditutup aku merasa aneh, kemudian aku mencium ada bau harum yang keluar dari sana, aku tahu keadaan sangat berbahaya dan aku membuka papan besi itu, dan ternyata kau sudah pingsan di sana. Chow Tiansu sangat berterima kasih dan berkata, kau melakukan hal yang berbahaya, bila iblis itu masih berada di sekitar sana dan menutup kembali papan itu, kau pun akan terkurung di dalam. Kata Cheng Loon. Aku hanya berpikir saat itu aku tidak mempunyai obat penawar, aku lupa pada keadaan sekelilingku yang berbahaya. Tiba-tiba mereka mendengar suara Yeo Hicu, Chow Siow Hiap, mengapa kau masih berada di sini? Kemudian ada suara perempuan. Cheng Loon, mengapa kau bersembunyi di sini? Apa yang sudah terjadi orang itu adalah Giao Kuang Toko. Karena Cheng Loon tidak kembali-kembali maka Giao Kuang Toko dan guru Yeo Hicu menyusul dan mencarinya. Ternyata guru Yeo Hicu langsung tahu apa yang sudah terjadi karena wajah Chow Tiansu terlihat sangat pucat. Segera dia berkata, cepat kemari. Di mana lukamu? Aku tidak terluka, hanya menghirup asap beracun yang wangi tapi aku sudah ditolong oleh guru kecil ini. Terhadap Yeo Hicu dia tidak berani bohong juga tidak mau menjelaskan dengan detil. Kata Yeo Hicu, jangan banyak bicara dulu, aku tolong kau dulu dia membantu Chow dengan tenaga dalam meluruskan nafasnya. Chow Tiansu sudah mulai merasa tubuhnya menjadi hangat dan tenaga pun sudah mulai pulih kembali. Giao Kuang Toko berkata, kau sudah menolong orang jadi aku tidak menyalahkanmu. Coba kau ceritakan, mengapa kau tahu bahwa Chow Siow Hiap berada di dalam sana? Cheng Loon mulai bercerita kepada gurunya tapi tidak secara mendetil, tapi wajahnya mulai menjadi merah. Giao Kuang sudah bisa menebak apa yang sudah terjadi. Kata Giao Kuang Toko. Aku akan melihat keadaan Kianti Chiang. Aneh. Sangat aneh. Apa yang aneh tanya Yeo Hicu kata Giao Kuang Sutai. Sepertinya asap beracun yang harum itu berasal dari keluarga Tong. Kata Yeo Hicu. Keluarga Tong selalu berprinsip, bila kita tidak membuat masalah dengan mereka, maka mereka tidak akan menyerang terlebih dahulu kepada kita. Apakah Hoa San Pai punya bermasalah dengan mereka? Sudah tentu tidak kata Yeo Hicu. Ini sangat aneh. Sepengetahuanku, sudah puluhan tahun keluarga Tong tidak pernah berkelana di dunia persilatan. Mereka pun tidak akan menggunakan kera keji menyerang orang lain. Apakah kau tidak salah? Yeo Hicu sangat tahu mengenai senjata rahasia dan racun. Dia baru mengalirkan tenaga dalamnya untuk Cho Tian Su. Dia pun tahu bahwa tenaga dalam Cho Tian Su sudah terkuras dan sudah terkena sukutsan, racun bubuk pelemas tulang. Dia terkejut dan berkata, seharusnya memang bukan orang dari keluarga Tong tapi setelah melihat semuanya aku jadi bingung. Aku juga bingung, kata Giao Kuang. Bingung mengenai apa tanya Yeo Hicu. Kata Giao Kuang. Mengapa orang itu bisa tahu rahasia Kian Tijang? Aku bisa pastikan ini adalah wangian dari keluarga Tong, tapi tidak dapat memastikan bahwa orang itu adalah murid keluarga Tong. Senjata rahasia keluarga Tong tidak boleh dipelajari oleh orang lain, kata Yeo Hicu. Yeo Hicu dan Giao Kuang sama-sama kebingungan. Mereka tidak dapat menebaknya, tapi Cho Tian Su sudah tahu. Dia mengetahui sebuah kenyataan. Dia tahu di keluarga Tong pernah ada seorang anak haram, dia hampir menguasai seluruh ilmu silat Tong, karena istrinya diketahui berselingkuh, maka anak itu diusir oleh ayahnya dengan kera aneh. Rahasia ini didengar oleh Cho Tian Su secara diam-diam dari perbincangan antara Kie Yan Gan dan Ting Po. Yang membuatnya pingsan bukan sukutsan dari keluarga Tong melainkan keluarga Bok. Tapi dia juga belum yakin apakah keturunan keluarga Bok hanya ada Kim Ho dan Gin Ho. Yang paling dia curigai adalah Bok Ko An Koan, karena Bok Ko An Koan pernah diusir oleh Yeo Hicu. Apakah dia masih berani datang ke sini? Yang dilihat oleh Cho Tian Su hanya bayangan orang itu, walau tidak jelas tapi sepertinya sosok perempuan. Ini adalah rahasia keluarga Tong, Kie Yan Gan sudah berpesan kepada Ting Po agar tidak menyebarkan kepada orang luar karena itu juga Cho Tian Su tidak berani mengatakannya. Yeo Hicu berkata lagi. Apakah kau curiga kepada murid-murid Ho Asan sendiri? Jawab Giao Kuang. Aku tidak berani mengatakannya, tapi ketua kami dibunuh, bila tidak ada pengkhianat orang luar pun tidak akan semudah itu beraksi. Aku hanya menyimpulkannya sendiri, kalian jangan menyebar luaskan dulu berita ini. Tiba-tiba Giao Kuang Toko bertanya. Cheng Lon, dengan care apa kau membersihkan racun dari tubuh Cho Xiawaya? Aku memakai obat Kiong Ho Ailuan yang guru pernah berikan. Kata Giao Kuang. Racun ini adalah racun dari keluarga Tong Obat. Sepertinya Kiong Ho Ailuan tidak dapat menawarkan racun itu. Dengan care apa kau membuat Cho Xiawaya cepat sadar? Dan dia bisa sendiri keluar dari Kianti Chiang? Wajah Cheng Lon menjadi merah dan menjawab, mungkin tenaga dalam Cho Xiawaya sangat tinggi. Kata Giao Kuang. Penaga dalam Cho Xiawaya tinggi atau tidak? Aku tidak tahu, Yeu Hicu bagaimana menurutmu. Dalam pikiran Yeu Hicu berkata, menolong orang, mengapa harus terus-menerus menanyakan hal itu kepada muridnya? Yeu Hicu menjawab, mungkin obatmu bisa menawarkan racun, kau sendiri belum pernah mencobanya, jadi tidak tahu hasyatnya. Mungkin aku sendiri sudah linglung. Tiba-tiba dia bertanya kepada Cho Tian Su, siapa lagi anggota keluargamu selain dirimu? Cho Tian Su menjadi terpaku dan menjawab, ayah, ibu tiriku, dan seorang adik perempuan. Kata Giao Kuang Toko, artinya kau belum punya istri. Wajah Cho Tian Su menjadi merah, tapi dia harus tetap dengan sopan menjawab, aku belum menikah. Apakah kau sudah bertunangan? Belum, jawab Cho Tian Su, wajahnya lebih memerah. Cho Tian Su benar-benar tidak bisa menjawab, dalam pikirannya ada bayangan Kang Hiat Kun, tapi dia tahu Hiat Kun menyukai Hui Tian. Dia tidak dapat menganggap Hiat Kun sebagai kekasihnya. Kata Giao Kuang. Ada ya bilang ada, kalau tidak ada ya bilang tidak ada, untuk apa malu-malu? Cepatlah kau jawab. Tidak ada, terpaksa Cho Tian Su menjawab seperti itu. Dengan senang Giao Kuang berkata, Baiklah, kalau begitu menikahlah dengan muridku ini. Walaupun sejak tadi Cho Tian Su sudah dapat menebak maksud Giao Kuang, dia tidak menyangka toko ini akan begitu terang-terangan melamarnya, Cho Tian Su hanya bisa bengong dan wajahnya memerah. Mengapa kau diam saja? Apakah kau tidak menyukai muridku ini? Tanya Giao Kuang Sutai. Cheng Lon menangis dan berkata, Guru, jangan berkata seperti itu. Apakah kau tidak menyukai Cho Xiaowaya? Bila sudah dewasa harus menikah, kalian tidak perlu merasa malu. Kata Cheng Lon. Apakah guru sudah lupa, bahwa aku dan guru sama-sama seorang toko? Kata Giao Kuang Sutai. Kita tidak sama, kau masih mempunyai ayah. Tahun lalu aku sudah mencarinya dan dia berharap kau bisa pulang untuk mengurusnya, aku sudah memberitahumu. Ternyata ayah dan ibu Cheng Lon adalah sahabat Giao Kuang. Semenjak istrinya meninggal, ayah Cheng Lon meninggalkannya lalu. Bergabung dengan para pemberontak untuk menggulingkan pemerintahan. Sudah lama dia tidak pulang, semua mengira bahwa ayah Cheng Lon sudah meninggal. Cheng Lon dibawa oleh Giao Kuang dan menjadikannya sebagai murid satu-satunya. Cheng Lon terlihat hampir menangis dan berkata, Aku akan mengikuti guru, seumur hidup tidak akan masuk ke dunia ramai. Menjadi seorang pendeta adalah untuk menenangkan hati, Demi diriku kau tidak mau mengurus ayahmu, kau jangan terlalu banyak ikut campur, Aku tidak mau kau ikuti terus, pulanglah, jadilah orang biasa dan menikah. Hati Yeu Hicu terasa gelih dan dia ingin tertawa, Mana ada care seperti itu melamar orang? Dia pun tidak mau Cheng Lon merasa sedih, dia berkata, Aku pun setuju bila Cheng Lon menjadi orang biasa tapi tidak perlu menikah sekarang, Itu tidak ada hubungannya. Yeu Hicu belum habis berkata-kata sudah dimarahi oleh Giao Kuang. Kau tahu apa? Cheng Lon adalah muridku, dia dibesarkan olahku, Apakah kau lebih mengerti dia dibanding diriku? Dia tidak bicara, tapi aku tahu dah menyukai coh si Oya. Cheng Lon sangat malu, dia menutup wajahnya dan segera berlari menjauh. Kata Giao Kuang Toko. Lihatlah dia. Aku sudah tahu dah menyukai coh si Oya, Perempuan biasanya lebih pemalu, jadi aku yang mengambil keputusan. Kakak Yeu Hicu, kau yang menjadi mak comblang dari pihak laki-laki. Giao Kuang terus berkata seperti itu seakan-akan Chow Tiansu sudah setuju, Maka dia tidak perlu lagi meminta pendapat Chow Tiansu. Chow Tiansu hanya terpaku, akhirnya dia bisa bicara. Terima kasih atas kebaikan Chiampoe, Tapi maaf aku tidak bisa menuruti kemauan Chiampoe. Giao Kuang Toko marah dan berkata, Apakah muridku tidak sepadan denganmu? Kau tidak menyukai wajahnya? Atau ilmu silatnya tidak sebanding denganmu? Semuanya bukan jadi karena apa. Dalam hati Chow Tiansu berpikir, Di dunia ini ternyata ada juga orang yang memaksa seperti itu. Dia merasa marah sekaligus malu, Dia melihat ke arah Yeu Hicu, Dia meminta bantuan kepada Yeu Hicu. Yeu Hicu tertawa dan berkata, Sahabat, memilih menantu tidak perlu terburu-buru, Kau harus tahu bahwa keluarganya adalah keluarga pesilat nomor satu di Kanglem. Belum habis kata-katanya, Wajah Giao Kuang sudah berubah, Dia berkata, Ternyata Chow Tiansu tidak suka kepada muridku karena merasa tidak serasi. Benar, aku memang toko yang miskin muridku juga orang miskin. Baiklah, kami tidak akan mencari posisi dan menjilat Chow Xiaoya silahkan kau pergi. Dari tadi memang Chow Tiansu sudah ingin pergi, Tapi dia juga tidak mau Giao Kuang toko salah paham kepadanya, Dia berkata, Aku bukan orang yang berpandangan sempit, Kata-kata tadi semua diucapkan olahmu bukan olahku, Dari kata-kata Chow Tiansu, Dia mulai berlaku tidak sopan kepada Giao Kuang. Giao Kuang toko malah terlihat senang, Dia berkata, Ternyata kau tidak bermaksud seperti itu. Dia berkata lagi, Kakak Yeu Hicu, Kau tidak bisa memakai hatimu sendiri untuk mengukur dalamnya hati Chow Xiaoya. Lebih baik Chow Xiaoya sendiri yang menjawab, Mau atau tidak mau, Maka urusan pun akan menjadi selesai. Kata Chow Tiansu, Aku tetap mempersilahkan guru Yeu Hicu yang menolak, Karena dia lebih tahu kesulitanku. Giao Kuang menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, Perempuan dan laki-laki saling menyukai kemudian menikah. Bukankah itu adalah hai yang menyenangkan, Mengapa kau malah merasa susah? Benar-benar merepotkan, Kakak Yeu Hicu, Bila kau memang tahu, Coba katakan kepadaku. Jawab Yeu Hicu. Kau bersikap seperti itu, Hingga membuatku lupa sudah mentakan sampai di mana. Kau bilang dia berasal dari keluarga pesilat nomor satu di Kanglem. Kata Yeu Hicu. Benar, Maka dia pun harus mendapat restu dari ayah dan ibunya, Biar mereka yang mengambil keputusan. Kata Giao Kuang. Ayahnya adalah teman baikmu, Apakah kau tidak bisa mengambil keputusan? Ibunya adalah ibu tiri, Kita tidak perlu bertanya kepadanya. Yeu Hicu melihat Giao Kuang yang tidak tahu aturan, Dia tertawa dan berkata, Teman adalah teman, Hal kecil aku bisa membantunya mengambil keputusan, Bila masalah besar, Harus ayah dan ibunya yang mengambil keputusan. Kata Giao Kuang. Aku juga tahu aturan ini, Tapi itu hanya untuk kalangan orang terpelajar, Tidak aku sangka dalam keluarga pesilat pun harus seperti itu. Baiklah, Aku akan menunggu kau memberitahu kepada ayah dan ibumu. Cheng Lo pun akan menunggumu. Kata Chow Piansu. Kali ini aku akan ke ibu kota untuk mencari ayahku. Apakah aku bisa bertemu dengannya? Aku pun tidak tahu. Bila kau menginginkan muridmu menjadi orang biasa, Kemudian menikah kau tidak perlu menungguku. Aku tidak mau menghalangi masa depan muridmu. Kata Giao Kuang. Bila ayahmu sudah meninggalkan ibu kota, Pasti ada suatu hari kau bisa bertemu dengannya. Apakah kau takut Hui Tian membunuh ayahmu? Bila Hui Tian membunuh ayahmu, Aku pun akan menyuruh Cheng Lo menunggumu melewati masa duka selama tiga tahun, Ye Wu Hichu mengerutkan dahi dan berkata, Giao Kuang, kau jangan mengatakan yang tidak-tidak. Giao Kuang tertawa dan berkata, Chow Xiao Hiap, aku selalu seperti ini, Jangan salahkan aku, Aku bukan menyumpahi ayahmu, Aku hanya berpikir seperti itu. Aku berdoa agar ayahmu panjang umur. Chow Tian Su dibuat tidak berdaya oleh Giao Kuang, Menangis tidak bisa, Tertawa pun tidak bisa, Dia berkata, Hui Tian memang berilmu tinggi, Tapi tidak akan bisa sampai membunuh ayahku. Bukan ini yang kupikirkan. Tanya Giao Kuang, Apakah ayahmu seperti orang lain, Melihat guru dan murid yang miskin seperti kami dengan sebelah mata? Ye Wu Hichu menahan tawanya dan berkata, Bagaimana bila ayahnya dalam waktu dekat ini sudah melamar orang lain? Jawab Giao Kuang. Kalau begitu, kau beritahu saja kepada ayahnya agar membatalkan lamaran itu. Kata Ye Wu Hichu. Baiklah, kau masih membutuhkan bantuan apalagi? Tapi kau harus membiarkan Chow Tian Su pergi, Jangan ganggu dia lagi. Giao Kuang to kau bicara terus pun percuma, Maka dia membiarkan Chow Tian Su pergi. Chow Tian Su segera pamit kemudian pergi. Dia seperti melepaskan beban yang beratnya beribu-ribu kilo di pundaknya. Di dunia ini ternyata ada juga orang yang tidak tahu aturan, Chow Tian Su sudah turun gunung, Tapi bila kembali memikirkan masalah tadi, Dia ingin marah sekaligus ingin tertawa. Walaupun dia marah, Tapi dia sangat berterima kasih kepada Cheng Loon, Melihatnya lari karena marah dan malu, Chow Tian Su pun merasa kasihan kepadanya. Dia mau menolongku karena hatinya baik malah disalah sangka oleh gurunya, Pikir Chow Tian Su. Apakah benar Cheng Loon menaruh hati kepadanya seperti yang dikatakan oleh gurunya? Tidak mungkin. Dari kecil Cheng Loon sudah menjadi tokoh. Aku bukan laki-laki tampan dan juga bukan pendekar, Tidak mungkin dia jatuh cinta kepadaku, Bila aku punya pikiran seperti itu berarti sudah menghinanya. Chow Tian Su sudah menenangkan hatinya kemudian dia meneruskan langkahnya. Pada hari ketiga dia sudah tiba di Provinsi Hopak di Kota Leng. Pau karena kudanya sudah direbut oleh Gin Ho, Bok Koan Koan, dia tidak bisa pergi ke ibu kota hanya dengan mengandalkan kedua kakinya, Maka dia memutuskan untuk membeli seekor kuda. Dalam beberapa hari ini tempat-tempat yang dilewati olehnya adalah tempat yang miskin Dan tidak ada pasar yang menjual kuda. Di perjalanan kadang-kadang dia melihat kuda yang sedang menarik kereta barang Tapi kuda itu pun kurus dan pemiliknya pun beium tentu mau menjualnya. Alasan kedua, kuda itu tua dan kurus, Chow Tian Su pun tidak berniat untuk membelinya. Hari ini aku sudah tiba di Leng Pau, Pikir Chow Tian Su, Walaupun Leng Pau bukan tempat kuda yang bagus dan Ternama tapi bila nasibku mujur, Mungkin aku bisa mendapat kuda yang cocok. Di kota itu ada pasar yang menjual kuda, Tapi Chow Tian Su tetap tidak mendapat kuda yang cocok. Dia tahu pasar kuda itu dibuka pada siang hari, Maka dia memutuskan untuk mampir ke rumah makan dulu untuk makan siang. Baru saja dia duduk, Masuklah seorang tamu perempuan. Perempuan itu berusia kira-kira 30 tahun, Tusuk kodenya terbuat dari emas, Bajunya berwarna merah yang disulam oleh sutra, Matanya terlihat besar. Dan danannya benar-benar berlebihan dan terlihat sangat genit. Perempuan yang datang sendiri untuk minum arak itu tidak aneh, Tapi perempuan di kota itu tidak ada yang segenit dia. Ini membuat heran orang-orang di sana. Begitu dia masuk ke dalam sudah menarik perhatian para tamu. Tamu yang sedang minum arak segera menaruh cangkirnya, Yang sedang makan segera menaruh sumpitnya. Chow Tiansu melihatnya setelah melihat Chow Tiansu merasa terkejut. Tamu itu tidak lain adalah orang yang pernah dia temui di Hoasan, Yaitu Bokoan Koan. Bokoan Koan telah merebut kudanya, Tapi tadi dia datang tidak menunggang kuda seperti Chow Tiansu. Dia pun berjalan kaki ke kota ini. Dengan suara manja dia berteriak. Pelayan, aku pesan setengah kilogram daging dan satu kilogram arak, Juga dua macam sayur. Pesanannya seperti pesanan Chow Tiansu, Dia menuruti pesanan Chow Tiansu dan kera bicaranya pun sama, Satu kata pun tidak tertinggal, Terdapat seorang tamu yang masih muda yang tidak dapat menahan tawanya, Tamu yang lebih tua yang berada di sisinya melarangnya lintif tertawa. Chow Tiansu sekali melihat sudah ingin marah, Apalagi sekarang ini Bokoan Koan seperti sedang mempermainkannya, Chow Tiansu menjadi gemas. Tapi Chow Tiansu berusaha menahan diri. Memang benar dia ingin segera membuat perhitungan dengan Bokoan Koan, Tapi ini adalah rumah makan. Bokoan Koan sering menyerang menggunakan racun, Bila benar-benar bertarung dengannya, Chow Tiansu takut akan melukai orang lain. Dia malah menunduk dan minum arak, Tapi Bokoan Koan terus menatapnya. Chow Tiansu berlagak tidak tahu kelakuannya, Tamu yang muda itu tidak tahan dan mengejek kepadanya, Berkata, Hei hidung belang, Apakah kau sejak lahir memang sudah bodoh? Chow Tiansu berlaku pura-pura bodoh dan bertanya, Kakak, apa artinya ini? Tamu yang muda itu berkata, Minum arak sendiri, apa enaknya? Bokoan Koan menaruh cangkir araknya dan berdiri kemudian dia berteriak. Pelayan, hitung berapa semuanya kata pelayan itu. Nona, sayur yang kau pesan belum matang, Arak Anda pun masih ada separuh, duduklah sebentar lagi. Kata Bokoan Koan. Di sini bau, aku tidak bisa minum lagi, Berapa semuanya? Aku bayar semuanya setelah dia membayar dia langsung pergi. Tamu yang muda itu melihat sosok Bokoan Koan dari belakang, Dengan tertawa dingin dia berkata, Seluruhnya tubuhnya penuh dengan kecabulan masih berpura-pura jadi orang baik, Masih sempat marah-marah lagi. Kata tamu yang lebih tua berkata lagi, Kau jangan semelarangan bicara. Musibah biasanya datang dari mulut orang. Chau Tiansu mengambil keputusan untuk mengikuti Bokoan Koan, Dia tidak peduli dengan omongan orang lain, Dia ikut berdiri dan membayar pesanannya kepada pelayan. Dia melihat Bokoan Koan sedang berjalan ke depan. Chau Tiansu ingin mengikuti Bokoan Koan hingga ke tempat sepi, Baru dia mulai berani bergerak, Dia tidak bersuara, Hanya menjaga jarak sepanjang matu masih bisa melihat. Tidak terasa mereka sudah berjalan sejauh sepuluh li, Mulai memasuki jalan di pegunungan, Jalan sudah sepi. Tidak ada orang, Pikir Chau Tiansu. Sekarang Bokoan Koan berjalan menuju ke tempat yang agak menurun, Dia tidak dapat melihat Bokoan Koan lagi dan Bokoan Koan pun tidak dapat melihatnya. Chau Tiansu langsung mencarinya, Tiba-tiba dia mendengar ada tawa perempuan dan berkata, Aku ada di sini itu adalah suara Bokoan Koan. Chau Tiansu merasa terkejut dan mulai berjaga-jaga, Dia bersiap akan menyerang, Dia mundur beberapa langkah, Begitu dia melihat, Bokoan Koan yang sudah berada di hadapannya. Ternyata sewaktu Bokoan Koan berjalan di jalan yang menurun, Dia langsung bersembunyi di balik batu besar. Chau Tiansu mengira tadinya dia bisa menyerang Bokoan Koan dengan tiba-tiba, Ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Dua bersaudara Bokoan sangat mahir menggunakan senjata rahasia, Bila Bokoan Koan tiba-tiba menyerang dengan senjata rahasia Chau Tiansu pasti tidak akan bisa mengelap. Anehnya Bokoan Koan tidak menyerangnya, Malah mendekati Chau Tiansu dan mulai bicara. Yang lebih aneh lagi, Bokoan Koan sepertinya tidak kenal dengannya, Dia tertawa dan berkata, Aku tahu kau pasti akan mengejarku. Hai kau, tadi begitu berani, Mengapa sekarang menjadi takut? Jawab Chau Tiansu dengan marah, Jangan sembelarangan bicara. Aku, aku. Bokoan Koan tertawa dan berkata, Kau mau apa? Di rumah makan tadi kau mencuri pandang ke arahku, Aku tahu kau menyukaiku, Apakah kau malu sehingga tidak mengakuinya? Chau Tiansu berkata, Si Luman tidak tahu malu. Aku kesini untuk membuat perhitungan denganmu.